Selamat malam sekali lagi Bapak Ibu semuanya Jadi seperti yang dikatakan Pak Jarwo tadi Tema kita hari ini adalah Ajaran tentang pelayanan Diambil dari Lukas 17 ayat 1-10 Kita baca dulu bersama-sama ayatnya Maaf kalau tulisan agak kecil nanti saya akan membaca lagi Dengan perayat tapi ini semuanya Kalau misalnya ada yang keapus Lukas 17 ayat 1-10 Mungkin kalau Pak Jarwo bisa bacakan boleh Saya bacakan ya Lukas 17 ayat 1-10 Yesus berkata kepada murid-muridnya Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan Tetapi celakalah orang yang mengadakannya Adalah lebih baik baginya Jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya Lalu ia dilemparkan ke dalam laut Daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini Jagalah dirimu Jikalau saudaramu berbuat dosa Tegurlah dia Dan jikalau ia menyesal Ampunilah dia Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau Tujuh kali sehari Dan tujuh kali ia kembali kepadamu Dan berkata Aku menyesal Engkau harus mengampuni dia Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan Tambahkanlah iman kami Jawab Tuhan Kalau sekiranya kamu mempunyai iman Sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada pohon arah ini Terbantunlah engkau Dan tertanamlah di dalam laut Dan ia akan taat kepadamu Siapa diantara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak Atau mengembalakan ternak baginya Akan berkata kepada hamba itu Setelah ia pulang dari ladang Mari segera makan Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu Sediakanlah makananku Ikatlah pinggangmu Dan layanilah aku Sampai selesai aku makan Selesai aku makan dan minum Dan sesudah itu Engkau boleh makan dan minum Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu Karena Hamba itu telah melakukan Melakukan apa yang ditugaskan kepadanya Demikian juga lah kamu Apabila kamu telah melakukan Segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Tidaklah kamu berkata Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna Kami hanya melakukan Apa yang kami harus lakukan Demikian Lukas 17 Ayat 1-10 Terima kasih Pak Jarwo Mungkin sebenarnya pengen tanya juga Sama Bapak Ibu Kalau mau silahkan dituliskan di chat Kira-kira dari ayat ini Mana yang Menarik Atau mana yang membuat Bapak Ibu agak Terbingung-bingung sedikit mungkin Boleh dituliskan sambil kita bahas bersama-sama Jadi nanti biar enak sekalian Bapak Ibu kalau kita baca di ayat ini tadi Sebenarnya mungkin Kan tadi saya bilang tema kita hari ini gitu ya Katanya ajaran tentang pelayanan Tapi ayat-ayat yang kita baca ini Sebenarnya ada banyak ajaran sepertinya gitu ya Saya melihatnya sebenarnya dia bisa dibagi Paling tidak menjadi empat bagian gitu ya Ya betul itu empat bagian yang terbesar Empat bagian yang gak berhubungan gitu ya Bagian pertama ada di ayat 1-2 Bicara soal penyesatan lalu batu kilangan Lalu bagian kedua sekilas gitu ya Ada di 3 dan 4 Bicara soal berbuat dosa lalu pengampunan Ayat 5 dan 6 bicara soal iman Lalu yang terakhir itu 7-10 Bicara soal Tuhan dan hamba gitu Itu satu sebenarnya bisa dikatakan Salah satu perumpamaan Yesus juga gitu ya Tentang Tuhan dan hamba ini Nah kalau kita lihat juga di Alkitab kita Sebenarnya di Lukas gitu Ini berderet-deret nih Berbagai macam pengajaran Jadi saya dari kemarin berusaha mencari Ini Lukas 17 ini Memang teksnya lagi di mana gitu kan Biasanya gitu ya Standartnya kita kan belajar Alkitab Ini kejadian di mana Lagi ngapain Siapa yang dengar gitu kan Dalam hal ini jelas memang dari awal Yesus berkata kepada murid-muridnya Tapi latar belakangnya sendiri Jadi tidak terlalu jelas Jadi kalau kita lihat di daeretan Lukas pun Sebenarnya ini Yesus mulai dari asal 9 Kira-kira itu sedang berjalan-jalan gitu ya Dia pergi ke sini, pergi ke sana Mampir di sini, mampir di kota lain lagi Mampir di mana, mampir di mana Lalu sepanjang perjalanan itu Yesus memberikan berbagai pengajaran Nah termasuk di dalamnya adalah pengajaran Yang kadang diberikan kepada orang banyak Kadang ada pengajaran yang diberikan kepada Seklombok orang tertentu aja Dan ada pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada murid-muridnya Lukas 17 ayat 1 sampai 10 ini adalah yang diberikan kepada murid-muridnya Sangat jelas dari ayat 1nya Yesus berkata kepada murid-muridnya Jadi dalam arti Di sini sih sebenarnya tidak terlalu jelas Tidak terlalu jelas juga Murid-muridnya tuh Murid-murid Yesus yang hanya yang 12 aja Atau murid-murid yang extended gitu ya Yang lebih banyak orang Atau mungkin juga murid-muridnya secara Menyeluruh Tapi kemungkinan besar murid-murid Yesus Dalam hal ini yang si 12 orang itu Mungkin dengan beberapa orang lain Yang juga mengikut Yesus Yang juga termasuk Oh iya yang selalu ada lah ya Bukan yang kadang-kadang ada Kadang-kadang enggak gitu Beda-beda di situ Nah Dari situ Mungkin satu hal Catatan tambahan lainnya Seperti yang tadi Pak Jaro bilang Ada empat bagian Seperti yang terpisah-pisah Dan tidak berhubungan sama sekali Itu juga bisa jadi catatan Bahwa Ada kemungkinan Memang Ayat-ayat ini Tidak diberikan pada satu momen yang bersamaan Tapi ketika dituliskan Dia dijadikan satu Oleh Lukas yang menuliskan Injil ini Apakah memang Yesus menyampaikan Seara beruntutan seperti ini Atau tidak Kita tidak akan pernah tahu Tapi Bahwa kemudian dianggap Semuanya ini terkait Sehingga disakukan menjadi satu Itu menurut saya Menjadi suatu hal yang menarik Menarik juga mungkin Kalau Di Bahasa Indonesia Ini Alkitab-kita bahasa Indonesia Beberapa nasihat Perikopnya dikasih judul Beberapa nasihat Kalau saya lihat Di yang versi bahasa Inggris Ataupun di Di versi bahasa Inggris Beberapa versi dalam bahasa Inggris Sebenarnya dia malah membagi Jadi biasanya judulnya itu ada Sin, Faith, and Beauty Jadi tiga topik tadi Sudah digambarkan bersama-sama Yang sebenarnya kita bilang tadi ada empat Nah Oke Dari situ Sebenarnya saya coba lihat Apakah memang kita harus melihatnya Sebagai bagian yang terpisah-pisah Atau Ada enggak sih sebenarnya Cara kita bisa Melihatnya jadi Satu bagian Menyeluruh Dan menurut saya Tema kita untuk Malam hari ini Membantu untuk hal itu Karena judul kita hari ini kan Ajaran tentang pelayanan Jadi saya coba lihat Terkait pelayanan Gimana sih kita bisa membaca Lukas 17 ayat 1-10 ini Nah Kita awali dengan bagian pertama Tadi di Wutembang ada empat bagian Bagian pertama Yesus berkata kepada murid-muridnya Itu penjelasan saja Ini pengajaran kepada murid-muridnya Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan Tetapi celakalah orang yang mengadakannya Adalah lebih baik Baginya juga sebuah batu kilangan Diikatkan pada lehernya Lalu dia dilemparkan ke dalam laut Daripada menyesatkan Salah satu dari orang-orang yang lemah ini Oke Mungkin kalau Bapak Ibu yang cukup familiar Biasanya kalau Pak Ferry Sebagai guru sekolah minggu Mungkin pernah baca juga ayat ini Dalam versi lain Di bagian lain dari Alkitab kita Ada yang mirip Terkait Satu dari anak ini Menyesatkan salah satu dari anak-anak ini Dan bisa dikatakan ini pengajaran yang terkait Bahwa bagi Yesus sangat penting bicara soal Kalau mau menyampaikan sesuatu Mau mengajarkan sesuatu Mau melakukan suatu pelayanan Pastikan bahwa kamu tidak menyesatkan orang Jangan sampai yang kamu lakukan menyesatkan orang lain Termasuk anak-anak sekolah minggu Anak-anak manapun Dan seperti yang Pak Jaro sampaikan Dalam hal ini orang-orang lemah Orang yang memerlukan tuntunan Orang yang berusaha mengerti Saya baca ini ya Pak Jaro tulis kalau ada yang tidak lihat Orang yang berusaha mengerti Orang yang belum mengerti atau tidak mengerti Orang yang percaya sama kita Tapi juga sebenarnya bisa juga diartikan sebagai Ya murid-murid Yesus ini Salah satu orang-orang yang lemah Dalam bahasa aslinya Dalam hal disini Bisa diterjemahkan juga sebagai anak-anak Memang apakah itu anak-anak dalam hal usia Atau anak-anak sebagai terms gitu ya Kayak kalau kita ngomongkan Ya anak-anak semuanya gitu Belum tentu yang lagi dibaca Yang lagi diajak ngomong Semuanya anak-anak gitu Tapi kita jadi juga Anak orang-orang muda Atau orang-orang yang Misalnya kita lagi mengajar gitu ya Kalau yang Bapak Ibu guru Kadang mungkin mengajar Sesama teman-teman gurunya juga gitu Tapi kita kan ngomongnya Oke kita semua hari ini Mau belajar ini gitu ya Ada kayak level Ini orang yang sudah lebih tahu Dengan yang belum begitu tahu gitu ya Dan itulah Berbagai makna dari orang-orang yang lemah Lalu ada satu makna lagi Yaitu juga orang-orang yang memang Lemah dalam arti termarginalisasi Jadi misalnya orang yang sakit Orang yang memang tidak dianggap Di tengah masyarakat Apalagi ya Orang yang perempuan Kalau di masyarakat Yesus pada waktu itu Orang pustuhan Ya yang sakit Dan lain sebagainya Dan anak-anak kecil gitu ya Ini sebenarnya term Atau kata-kata orang-orang yang lemah Ini jadi sangat luas Kalau dilihat seperti itu Dan kalau kita lihat dalam Kacamata pelayanan gitu ya Buat saya Sangat menarik Karena apa? Karena Yesus kan dalam hidupnya itu Ini yang dia lakukan gitu kan Dia selalu memperhatikan Orang-orang yang lemah Mau itu anak-anak Mau itu orang sakit Orang lumpuh Orang pusta Orang yang tidak dianggap dengan masyarakat Perhatian Yesus tuh Kayak di semua injil-injil Kita akan membaca Bagaimana Yesus tuh Sangat memberikan perhatian Pada mereka Pada orang-orang yang tidak diperhatikan Jadi menarik sekali Ketika Yesus kemudian mengatakan Jangan sampai kamu menyesatkan mereka Jangan sampai kamu melupakan mereka Jangan sampai kamu mengajarkan hal yang salah Jangan sampai kamu bisa dikatakan Kalau diartikan lebih lanjut Dengan kehidupan Yesus Jangan sampai kamu tidak memperhatikan Orang-orang ini Karena apa? Karena kalau kamu tidak memperhatikan mereka Bisa jadi kamu menyesatkan mereka Mereka jadi enggak Siapa yang akan memperhatikan mereka Siapakah orang-orang yang Akan memberikan pengetahuan kepada mereka Siapa yang akan memberikan kasih Tuhan kepada mereka Dan mungkin yang menarik lagi Penyataan bahwa tidak mungkin Tidak akan ada penyesatan Jadi bahwa orang-orang tuh Pasti akan mengalami ini Setiap orang Apalagi orang yang lemah Apapun bagaimanapun juga Kita menerjemahkan lemah itu Dengan tadi lingkupnya sangat luas itu Itu Tendensinya adalah Pasti akan gampang Mencari kepala Ini biasanya gitu ya Harus ada yang dilihat Apakah itu seorang guru Yang diikuti oleh murid-muridnya Apakah itu seorang dewasa Yang anak-anak semuanya akan Wow gitu Ikuti mungkin karena orang dewasa yang menarik Atau orang yang Tadi kalau dia tidak dianggap di masyarakat Kalau ada yang memberikan perhatian kepada dia Tentu dia akan mengikuti gitu kan Oh ya Ini orang peduli nih sama aku gitu kan Aku akan baik juga lah sama dia gitu kan Karena dia mempedulikan aku Tapi kemudian Dan ini dalam pandangan masyarakat kita Terutama mungkin gitu ya Banyak sekali akhirnya terjadi apa Kita memanfaatkan Dan itu kan penyesatan juga gitu ya Dan kadang pelayanan juga Dan ini menurut saya menarik gitu ya Mungkin dalam perisianan Di pondok indah Mudah-mudahan tidak terjadi Tapi banyak sekali Biasanya suara-suara soal Wah ini kalau memperhatikan orang-orang yang Miskin Atau orang-orang yang sakit Pasti ada maunya nih Mau kristenisasi gitu kan Nah itu Ketika kita bicara pelayanan Dan bicara soal orang-orang yang lemah Menurut saya sangat penting juga Memperhatikan itu bahwa Jangan sampai kita Melakukan pelayanan yang menyesatkan Dalam arti Membuat orang misalnya Itu tadi ya Konsep kristenisasi Apakah konsep Mau supaya mereka mau ngikutin kita Apakah kita mau pelayanan itu Asal-muasalnya dari mana Dan kita mau Yang kita sama-sama yakin Ini kan tentu berasal dari Karena Tuhan memberikan kepada kita Sebuah tugas Ini sebenarnya Keyword untuk nanti kita lihat Ayat-ayat berikutnya gitu ya Bapak Ibu Kita lihat dulu Ayat selanjutnya Ayat 3 dan 4 Di sini sebenarnya Ini ya Agak skip gitu kan Daripada misalkan Sehat-sehat dari orang-orang yang lemah ini Terus Kalau misalnya kita bayangkan Dia lagi ngomong Di depan murid-muridnya Lalu kalimat-kalimat ini Beruntun gitu ya Pasti kan muridnya kayak Hah? Jaga terhadap apa nih? Terhadap apa gitu kan Pasti kan bingung gitu ya Ini kenapa sih Yesus tiba-tiba Teriak gitu Terus Abis itu Mungkin Bisa jadi mereka akan berpikir Oh Jagalah terhadap orang-orang Menyesatkan mungkin gitu kan Tapi kok ayat selanjutnya Jikalau saudaramu Berbuat lo salah Apa-apa nih kok Ajarannya Gak nyambung gitu kan Mungkin ya murid-muridnya Kalau misalnya Kita bayangkan Terpisah Tapi sekali lagi Karena kita sekarang punya Ayat-ayat ini Sebagai menyambung Saya menarik lagi gitu ya Untuk lihat Dalam Sekali lagi Kacamata Pelayanan Jika ini adalah Pengajaran tentang pelayanan Apa yang kita dapatkan? Satu Jagalah dirimu Mulai dari diri kita sendiri Kita Kalau mau melakukan pelayanan Pasti mulai dari diri kita Kita gak bisa Mengatur orang lain Kita gak bisa Oh Gereja ponok indah Harus memberikan pelayanan Kayak gini Ya bisa sih kita ngomong Pas rapat Pas PMJ Atau PMJD Gitu kan Atau kita terlibat Sebagai aktivis Tapi pada akhirnya Pelayanan Gereja Bukan cuma aktivisnya Bukan cuma kegiatan Gerejanya Tapi Masing-masing kita Anggota jemaatnya Gitu kan Kita juga Melakukan pelayanan Dalam hidup kita Kita Juga Bisa jadi Menyesatkan orang Gitu kan Maka jagalah dirimu Berawalah dari dirimu sendiri Dan dari situ Kemudian Ada Kayak Oke Jagalah dirimu Kalau Kamu udah oke Kamu udah tahu Apa yang kamu lakukan Kamu udah Penuh kasih Kamu tahu Dasarnya Kamu melakukan ini Maka Lakukanlah hal yang sama Untuk saudaramu Tunjukkanlah Kasih yang sama Untuk saudaramu Jika saudaramu Berbuat dosa Segurlah dia Dan jikalau ia Menyesal Ampunilah dia Bahkan jikalau ia Berbuat dosa Tujuh kali sehari Dan tujuh kali Ia kembali kepadamu Dan berkata Aku menyesal Engkau harus Mengampuni dia Ini bicara soal Kasih Kasih yang Luar biasa Besarnya Dan sekali lagi Sebenarnya Kalau Bapak Ibu Perhatikan Ini mengingatkan kita Pada Perkataan Yesus Di perikop lain Di inci lain Berapa kali ya Tuhan Kami harus Mengampuni Apakah tujuh kali Tidak Tapi Tujuh kali Tujuh Puluh kali Tujuh kali Tujuh kali Tujuh kali Ini juga Lagi-lagi ada Tujuh kali sehari Dan tujuh kali Ia kembali Kepadamu Dan Tentu banyak Interpretasi Untuk itu Tapi pada intinya Ngomongin soal Pengampunan Pengampunan Yang terlepas Dari orang ini Apa Yang dia lakukan Terlepas dari Berapa Mungkin kita Capek gitu kan Pastikan Orang Aduh Udah diampuni Masih gini lagi Aduh Gini lagi Tapi kalau dia Kemudian datang Dan bilang Ini key pointnya Bahwa Kalau orangnya Terus Misalnya kita tegur Terus dia gak Menyesal Kan ini Ada tiga hal Berbuat Kalau ada yang berbuat Tegurlah dia Kalau menyesal Ampunilah dia Kalau kita menegur Lalu dia Malah kabur Misalnya Bodo amat Gak peduli Terus dia pergi Kita harus gimana Kita gak bisa Mengampuni dia Karena dia gak ada Di sana Bukan berarti Terus berarti Kita menyimpan Dendamnya Atau gimana Tapi ampunilah Disini berkata Kalau dia datang kembali Key point menyesalnya Itu penting Buat saya Dia datang Kepadamu Kembali kepadamu Dan berkata Aku menyesal Engkau harus Mengampuni dia Kenapa ini penting Karena Mungkin kalau kita lihat Banyak sekali Kejadian Di mana Dan ini Sekali lagi Dalam kacamata pelayanan Juga Misalnya Lagi rapat Lalu bertengkar Terus abis itu Bertengkarnya gak habis-habis Masih diingat aja Padahal Misalnya kita lagi rapat Ada topik diskusi Yang hangat Lalu tidak sepahaman Dalam hal Rencana pelayanannya Mungkin Berantemnya agak hebat Secara manusia Biasanya kita apa Oh gak bisa nih Orang Udah gak cocok nih Pelayanannya Udah lah Aku hindah aja Pelayanan tempat lain Misalnya Atau Wah Kalau Kayak gitu Masa masih bisa melayani sih Itu marah-marah loh Masa kita masih Mau memberikan dia Kesempatan untuk melayani Tapi Yesus bilang apa Kalau dia berdatang Dan berkata Aku menyesal Kau harus mengampuni dia Tunjukkan kasih yang Besar Kasih yang luas Kasih yang gak ada batisnya Kasih yang Mau memberikan Kesempatan lagi Untuk melakukan Sesuatu Dan itulah Pelayanan Pelayanan adalah Menunjukkan Kasih itu Bukan Sibuk-sibuk Di gereja Kita kan biasa Konsep pelayanan Bayangnya cuma apa Kita Sibuk di pelayanan Rajin datang Di gereja Untuk Jadi Petugas ini Petugas itu Atau rajin hadir Sepati belum Misalnya termasuk Bagian pelayanan juga Tapi Pelayanan juga Dalam kehidupan kita Sehari-hari Pelayanan juga Dalam setiap kali Kita bertemu orang Yang Buat kita Kita harus Menunjukkan kasih Kepada dia Dan itu Dan itu adalah Semua orang Sebenarnya Jadi siapapun Yang kita Temui Itu pun Pelayanan Kenapa itu Pelayanan Karena itu tugas Yang disampaikan Tuhan sama kita Nah itu Keyword yang muncul lagi Tugas dari Tuhan Untuk kita Oke Lanjut ke Ayat 5-6 Ini Saya pas baca ini Kayak Tadi kan Kita sebenarnya Bicara Soal ini Dibagi Karena kan terbagi Dalam 4 bagian Tapi saya baca ini Bahkan Saya membacanya Justru jadi satu Dalam arti Ketika Tuhan bilang Ketika Meskipun dia 7 kali berbuat dosa 7 kali Kembali kepadamu Aku menyesal Engkau harus Mempunyai dia Mungkin murid-murid Yesus tuh kayak Aduh Tuhan Siapa yang bisa Melakukan itu Tuhan Tolonglah ya Tolong Tambahkanlah Iman kami Mungkin Saking mereka Ter Wah Gak mungkin Kami bisa melakukan Itu Itu gak mungkin Banget Iman kami Gak cukup Tuhan Tambahkanlah Iman kami Gimana caranya Kami bisa melakukan Itu dalam hidup kami Dan mungkin Itu bisa jadi Keriakan kita juga Ketika kita bicara Soal tugas dari Tuhan Untuk mengasihi Semua orang Misalnya Mungkin dalam hati Ya oke Ya setuju Setuju Pelayanan itu Ini Pelayanan itu Tapi Mana mungkin Kenyataannya Kita melakukan itu Tambahkanlah Iman kami Dan ada Dua hal Yang pertama Bahwa Teriakan itu Memangnya saya Bola Teriakan itu Sebenarnya bisa Jadi suatu Kekuatan Buat kita Bahwa memang Akan ada saatnya Dimana kita Merasa kita Gak sanggup Kalau kita bicara Pelayanan Akan ada saatnya Dimana kita Aku gak bisa Nih Tuhan Melayani Orang kayak gini Misalnya Misalnya ada Orang yang Emang Belim banget Terus kita Dibilang kita Harus mengampuni Dia Kayak Sanggup Aku Tuhan Tambahkanlah Imanku Bantulah Supaya aku Bisa Ataupun Juga Tentunya Biar gak Melulu Ngomongin Soal orang Yang bersalah Tapi juga Misalnya Tuhan Ini sekarang Pelayanan Semua Pakai Zoom Aku Gaptek Aku gak bisa Melayani Dengan cara Ini Tambahkanlah Iman kami Apa yang bisa Kita lakukan Supaya kita Tetap bisa Melayani Dalam keadaan Seperti ini Tuhan Kayaknya gak ada Yang perlu Aku layani Dalam hidup ini Tambahkanlah Iman kami Biarlah Saya bisa Lihat Siapa yang Bisa Aku layani Dalam hidup ini Dan Jawaban Tuhan Lagi-lagi Ini Untuk ketiga Kalinya Bapak Ibu Mungkin Kita pernah Dengar juga Kata-kata Yang sama Kata-kata Yang serupa Di bagian-bagian Asetap yang lain Kalau sekiranya Kamu punya Iman Sebesar Biji sesawi Aja Biji sesawi Yang sangat kecil Banget itu Cuma Ditaruh disini Juga mungkin Ilang gitu ya Gak kelihatan Kamu dapat Berkata kepada Pohon arah ini Terbantunlah Engkau Dan tertanamlah Di dalam laut Dan ia akan Taat kepadamu Ini pertama Kali baca ini Saya terbantunlah Belum pernah Sepanjang sejarah Mendengar kata itu Ternyata terbantun Itu adalah Kalau dia Jadi dia terangkat Sampai ke akar-akarnya Terangkat seluruhnya Sampai ke akar-akarnya Tercabut Tapi kan kalau tercabut Kesannya Cuma atasnya Ini seluruhnya Tiba-tiba terangkat Lepas Bener-bener Lepas dalam keadaan utuh Tanamlah di dalam laut Jadi dia bisa Hidup Tercaput dan terpenting Ya Begitu Ia akan taat Kepadamu Itu kan hal yang Tidak mungkin Tiga kali Pertama Kalau Bapak Ibu Ada yang pernah Berkecak tanam Kita Empat kali mungkin Pertama Karena ini Berkata Pakai kata-kata Bukan Kamu ambil Pohon ara Terus kamu tanam Kamu bilang aja Sama pohon ara itu Keluar Masuk ke laut Satu Tidak mungkin Dua Kalau yang tadi Kalau pernah Berkecak tanam Susah banget loh Itu memindahin tanaman Dari satu tempat Ketempat yang lain Untuk mau dia Hidup dan bisa Tertanam Untuk memastikan Bahwa akar-akarnya Semua kebawa Dalam keadaan utuh Itu susah banget Ketiga Ya tertanam Di dalam laut Pohon ara Kayaknya Gak pernah ada Yang di dalam laut Pohon apa Yang di dalam laut Cuma ada Pohon Di dalam laut Ada pohon gak ya Gamput laut Gak ada pohon Di dalam laut Karena gak bisa Dia di dalam laut Bukannya disitu Tidak berarti Tertanam dan hidup Tertancap Tercaput Terbanting Dan terancap Di dalam laut Mungkin gitu ya Sebenernya Ini kok layar saya Tiba-tiba menghitam Ya maaf ya Hilang Ya maaf Karena di komputer aku Dia menghitam Jadi Oh iya Tidak tahu kenapa Oke Sebenarnya Saya tadi sempat mikir Gitu juga gitu ya Apa jalan-jalan Maksudnya cuma yang penting Nancep aja gitu Di laut Tapi di sisi lain Kalau dia hanya Menancep Menurut saya ya Ini cuma Membaca Bahasa Indonesia aja Jujur gak terlalu Merhatiin detailnya Untuk hal ini Tapi Tertanam Dan Kalau kita ingat Bagaimana Yesus Dengan pohon arah gitu Karena kan kejadiannya Misalnya Yesus tuh Maunya pohon arahnya Berbuah gitu ya Pernah ada di bagian lain Alkitab Dimana Yesus Mengutuk pohon arah Karena dia tidak Berbuah pada saat Yesus mau berbuah Padahal emang bukan Musimnya gitu kan Tapi Dalam Kacamata itu Dan penglihatan itu Menurut saya Bisa jadi ini Yesus bahkan berkata Pedang dan tumbuh Berbuahlah Bila membuat Dia akan saat Kepadamu Ya gak tau ya Apakah kita Membacanya bagaimana Tapi yang pasti Intinya adalah Yesus mau bilang Kalau Kamu punya iman Kecil aja Itu bisa Lakukan ini Apalagi Cuma permintaan Kamu ini Yang tambahkan Iman kami Untuk Supaya kamu bisa Menampuni Saudaramu Masa gak bisa Masa itu aja Mesti bisa ditambahkan Gitu kan Orang yang Lebih besar dari Itu aja Bisa harusnya Kalau kamu punya Iman Untuk itu Sebenarnya Balik ke Kacamata Pelayanannya Terus yang kita Lihat Apakah Sebenarnya mungkin Juga ya Ini satu Poin lainnya Kadang-kadang Kan kita Mungkin Membaca Literal Kalau punya iman Berarti Kalau aku belum Bisa Berarti Aku belum Punya iman Jangan Begitu ya Bapak Ibu Maksudnya Gak gitu Kalau kita Memahaminya Seperti itu Nanti Takutnya Kita jadi Banyak kecewa Misalnya Kita merasa Udah Beriman Lalu Kita Ngomong Sama pohon Ara Terus pohon Ara Ternyata Iman Aku Kurang Padahal Poinnya Bukan itu Apapun Bisa terjadi Yang tidak mungkin Jadi mungkin Kata Pak Heru Itu Benar Saya setakat Dan saya setuju Dengan catatan Jangan sampai Jangan sampai Kita Yang itu tadi Ketika kemudian Kita Hal yang kita Minta tidak terjadi Ketika kita merasa Tidak punya iman Yang lebih parahnya Lagi adalah Kalau Kita Menyampaikan itu Kepada orang lain Ini kecenderungan Buruknya Orang Kristen Kadang-kadang Orang sakit Misalnya Gak sembuh-sembuh Wah iman lo kurang sih Gak sembuh Minta aja sama Tuhan Pasti disembuhkan Gak gitu Konsepnya Tapi Itu Kadang kita lupa Karena Mindset kita adalah Kalau punya iman Kita akan disembuhkan Maka kalau Gak sembuh-sembuh Berarti gak punya iman Padahal bukan itu Yang mau disampaikan Di sini Menurut saya Penting banget Untuk ingat bahwa Kalau kita baca ini Itu jangan Bacanya tuh Jangan Terus Akhirnya segala sesuatu Yang kalau tidak terjadi Maka iman kamu Kurang sih Bahwa ada konteksnya Sebenarnya Konteks Seperti Yesus Mengatakan ini Dan dalam hal ini Baik lagi Kalau kita membacanya Terkait dengan Ayat Yang sebelumnya Ini jadi penting Bahwa Kemudian yang paling penting Iman itu Yang paling kamu butuhkan Apa Kamu perlu gak Berkata Pada pohon arat Dibantulah Dan terseramah Di laut Gak perlu kan Sebenernya Jadi kamu tuh Gak butuh Untuk punya iman Yang bisa melakukan itu Kamu butuh iman Untuk apa Punya iman Untuk Mengampuni saudaramu Untuk mengasihi Orang lain Yang kamu butuhkan Adalah itu Kalau saya Saya bacanya Seperti itu Jadi Dengan konteks Ayat-ayat Di sebelumnya Dan juga Sesudahnya Oke Itu tadi Ayat 56 Konteks pelayanannya Juga Dan mungkin Key point disini Terkait dengan Iman itu Bahwa Semuanya Dari ayat Satu Sampai nanti Ayat Kepuluh Yang kita baca Hari ini Itu Kacamata iman Ini penting Bahwa Sorry Bahwa Yang diminta Oleh Tuhan Tugas kita Itu Kalau dilihat Dari kacamata manusia Gak mungkin Kalau dilihat Sebenarnya Kacamata manusia Aneh banget nih Orang-orang yang melakukan Pelayanan ini Mau Menempatkan orang lain Lebih dahulu Mau Bersusat Payah Menghabiskan waktu Untuk ini Itu Mau menunjukkan kasih Pada orang-orang Yang gak dianggup Yang termardinalisasi Di masyarakat Mau mengampuni Orang yang udah Salah sama dia Itu kan Semuanya Secara manusia Aja tuh Kayak Gak mungkin Banget Tapi Punyalah iman Kacamata iman Itu yang kemudian Memungkinkan Kita melakukan Termasuk Memungkinkan Dan ini yang Ayat 7-10 Perumpamaan ini Ini sebenarnya Perumpamaan Menurut saya Yang paling Mungkin diantara Perumpamaan-perumpamaan Itu sederhana banget Banyak siang lain Yang sederhana juga Tapi Gambarannya Ada Hamba Hamba Yang kalau Hambanya abis bekerja Terus pas pulang Suruh segera makan Itu kan bukan Perlakuan terhadap hamba Itu perlakuan pada anaknya Wah kamu capek Makan Ayo makan Makan Udah seharian kerja Kalau hamba apa Ayo aku Kamu baru pulang Lama banget sih Udah selat nih Gue mau makan Mana makan Yang tugas kamu kan adalah Kasih makan Buat siapin makanan Di rumah Itu poin satu Poin dua Kemudian Adakah iya Berterima kasih Karena hamba itu Telah melakukan Apa yang ditugaskan Kepadanya Dalam konteks ini Kita membacanya Ya kan Kalau mengerjakan tugas Berarti kan Sebenarnya cuma Melaksan Enggak lebih Gak melakukan Lebih dari yang Diwajibkan Pemahaman kita kan Tentunya Intinya dia Mengerjakan Tugas aja Bukan melakukannya Dari dalam hati Atau melakukannya Karena dia pengen Melakukan itu Tapi dia melakukannya Karena itu tugasnya dia Dan Itulah yang kemudian Disampaikan oleh Yesus Apabila kamu telah Melakukan Segala segala Tugas yang sepadamu Hendaklah kamu berkata Kami adalah hamba-hamba Yang tidak berguna Kami hanya melakukan Apa yang kami harus lakukan Ini berat banget Bapak-Ibu Kenapa? Karena sebagai Orang Kristen Sebagai hamba-hamba Tuhan Sebagai pelayan-pelayan Tuhan Memang kita mengakui Bahwa kita melakukan Apa yang telah ditugaskan Tuhan sama kita Misalnya Tapi biasanya Kita melakukan itu Mau gak mau Tapi ada dalam hati kita Perasaan Aku ngapanya juga Untuk diriku Aku bisa Aku berhasil Melakukan ini Wah aku udah bekerja Keras nih Untuk ini Wah kemarin Acaranya sukses banget nih Panitia Keren banget Ada rasa bangga itu Terus Yesus kayak bilang Ya Kan kamu cuma Melaksanakan tugas Kamu hanya melakukan Apa yang harus Kamu lakukan Jadi Jangan Berbangga diri Apa yang kamu lakukan Kalau itu hanya Apa yang harus kamu lakukan Dan Disitu Balik lagi Terbalik Dari apa yang mungkin Akan dibayangkan Secara manusia Secara manusia Apa kita mengharapkan Ada Wah Luar biasa Hambaku Ini di perumuman Luar biasa Hambaku Yang setia Kamu telah melakukan Yang terbaik Masuklah Keterajaan surga Kita soal maunya itu Dan Mungkin Tidak apa-apa Melihatnya seperti itu Karena Kita meyakini bahwa Tuhan melihat Apa yang kita perbuat Dan Tuhan Menyediakan Tempat bagi kita Di surga Dan Tuhan Memberikan yang terbaik Bagi kita Tapi Bahwa Dalam perjalanannya Apapun yang kita lakukan Janganlah berbangga diri Terhadap Yang kamu lakukan itu Karena yang kamu lakukan Adalah Hal yang harus Kamu lakukan Tapi kan Kok udah lebih Udah berjalan Pokoknya udah Memberikan semuanya Ya Yesus aja bilang Kalau tampar pipi kiri Berikan pipi kanan Kalau jalan satu meter Belilah dua meter Kalau dia minta jubah Kasih juga semua Baju-bajunya Yakin Udah melakukan itu semua Rasa-rasanya kan Sangat sulit Bahwa tugas kita tuh Sebagai hamba-hamba Tuhan tuh Sebenernya juga Adalah sebenernya Seluruh kehidupan kita Dan balik lagi Mindset Bahwa pelayanan itu Adalah Satu momen Dimana kita terlibat Di kegiatan gereja Atau kita Terlibat kegiatan Diakoninya Itu yang harus Dihilangkan Karena apa? Karena pelayanan Adalah seluruh hidup kita Karena pelayanan Adalah segala sesuatu Yang kita lakukan Setiap sikap kita Terhadap orang lain Itu pelayanan Ini di tempat Bapak Ibu Jadi item juga gak sih? Atau cuma di saya aja? Iya, Kak Igo Jadi item, Kak Igo Kenapa ya? Nggak, saya stop share lagi Kenapa ya, Kak Igo? Bukan karena sinyal ya pasti ya? Harusnya bukan ya Karena video aku masih jalan kan Biasanya Mungkin dari slide-nya aja Nah, jadi ini mungkin Rampumannya gitu ya Dari empat bagian tadi Beberapa hal yang bisa disampaikan Kalau kita bicara soal Perikop ini Dan mau bicara Ajaran tentang pelayanan Maka kita bicara ini Satu, tidak menyesatkan Tidak menyesatkan pelayanan itu Harus kita yakin Bahwa kita tidak menyesatkan Orang yang lemah Tapi memberikan yang terbaik Bagi mereka Dua, menunjukkan kasih yang luas Seluas-luasnya Sebesar-besarnya Tiga, bahwa kita ingat Dasarnya itu iman Bahkan ketika terasa berat Terasa kita kayak Nggak mungkin Nggak sabuk Dan empat timah Karena kita melakukan Apa yang ditugaskan Sama Tuhan Bukan untuk kepentingan Diri kita sendiri Bukan untuk Wah, maunya Aku dianggap keren gitu kan Bukan itu Kita melihat dengan iman Bukan dengan pandangan dunia Kalau pandangan dunia kan Wah, gua pelayanan nih Gua yang canggih Tapi bahwa kemudian Setiap langkah kehidupan kita Segala sesuatu yang kita lakukan Itu Untuk Tuhan Berdasarkan tugas dari Tuhan Itu harusnya mengubah Para diri kita semua Bahwa bukan cuma Yang kita pilih gereja aja loh Tapi setiap apa yang kita kerjakan Itu ya pelayanan Berat nggak? Ya, berat Tuhan Tambahkanlah iman kami Tapi itu yang diminta Sama Tuhan Dan menurut saya Itu kemudian apa? Setiap langkah kehidupan kita Kalau kita ingat itu Itu bisa jadi Malah jadi sesuatu hal Yang menguatkan Dalam arti apa? Kan biasa Aduh, udah capek banget nih Di kerjaan Masih Suruh aktif di gereja Gitu kan pelayanan Oh ya, kadang Ingatlah bahwa pelayanan juga adalah pekerjaanmu Pelayanan juga adalah keluarga mu Selain pelayanan juga adalah di gereja Dan nanti saya dimarahin lagi Oh nggak ada yang mau jadi aktivis sih Sebenarnya mau di rumah aja Katanya pas pasti bulut diajarinnya gitu Bukan gitu ya Bapak Ibu Tapi bahwa Kalau memang kita punya kapasitas lebih Wah lagi ada waktu untuk disambangkan ini Kita punya kemampuan yang diberikan Kita harus ingat juga membaca Hal kita tentunya Bukan cuma satu perik Bukan bahwa di perik Bukan kita punya talenta Kita punya diberikan sama Tuhan Sesuatu yang istimewa Maka gunakanlah itu Tapi kalau memang kita Kerjanya udah 12 jam sehari Terus sampai rumah Baru ketemu anak 10 menit Terus mesti Meeting rapat Yang rapatnya 2 jam Karena kalau pakai Zumba Ingat-ingat gitu kan Bahwa rapatnya ini udah lama banget Kadang 4 jam 5 jam masih rapat aja Maka ingatlah Bahwa pelayananmu itu Bukan cuma dirapat-rapat itu Bahwa keluarga mu juga perlu dilayani Jangan sampai kamu menyesatkan anak-anakmu Itu ingat juga Bahwa kemudian itu Semuanya jadi satu Kesatuan Dalam pengertian Hidup kita inilah pelayanan Hidup kita inilah tugas Yang diberikan Tuhan kepada kita Setiap orang yang kita temui Yang ada dalam hidup kita Itu adalah Orang-orang lemah Yang membutuhkan kita Tapi bukan untuk Wah karena gue hebat Jadi semua orang membutuhkan gue Tapi karena Setiap orang Pasti membutuhkan satu sama lain Itulah inti kehidupan kita Sebenarnya Maka tunjukkan kasih itu Sampai di situ aja Pak Jarwo Nanti kalau panjangan Nggak jadi tanya-tanya jawab Terima kasih Demikianlah Pemaparan dari Tentang Ajaran tentang pelayanan Apabila ada yang Ingin Memperjelas dengan bertanya Dengan sharing Dipersilakan Saya mulai dulu Dulu Yang Terancam oleh Pasal itu tadi Lebih baik Batu kilangan diikatkan di leher Itu kan cuma kita guru-guru Sekolah Minggu aja Wah kita rasanya ketuntut Tanggung jawabnya sebetulnya Nggak ada tanggung jawabnya Lebih besar Tuntutnya daripada guru Sekolah Minggu Karena Ayatnya mengatakan Menyesatkan sesatu Dari anak-anak ini Ternyata ada Ayat yang lain yang lebih umum Jadi Entah ini penghiburan Bagi guru Sekolah Minggu Atau ancaman Bagi jemaat secara umum Hati-hati Bahwa diperlukan Keseriusan Dan tanggung jawab kita Di dalam Apa ya Memwartakan Memwartakan Dan Menjadi patrun Dari anak-anak Atau jemaat Yang memandang Kita Yang kita sebut Orang-orang lemah Yang ditanyakan Kak Ferry tadi Kan kita bisa Masa buduh Bisa ngomong gitu kan Ternyata Masa buduh kita Yang karena kita kesel Itu bisa menyesatkan Orang sepanjang Masa Ketika orang sedang butuh Lalu ternyata jawabannya Masa bodoh Bodoh Oh ternyata begitu ya Di dalam Tuhan Ada masa buduh Nah kalau kita Menyesatkan seperti itu Dibilang lebih baik Bila kan diikatkan Di kepala itu Tenggel Bukan di lalu Dan malah ada ya Lebih baik Orang itu tidak dilahirkan Ada yang begitu ya Kayak di ayat yang lain Tentang menyesatkan Kayaknya ada Lebih baik Bila dia tidak pernah dilahirkan Jadi peringatan itu Tidak bagi kita Guru-guru sekolah minggu saja Tetapi bagi kita semua Terima kasih Itu pertanyaan apa pernyataan Pak Pernyataannya Saya Sebenarnya mungkin Kalau kita melihatnya seperti itu Wah ini tugasnya berat banget Jadi sekarang tugasnya Lebih luas Bukan cuma guru sekolah minggu Tapi juga setiap orang Punya tugas yang berat banget Tapi kenyataannya Kalau tidak membaca ayat ini Kita punya tugas itu loh Bapak Ibu Karena setiap orang yang Setiap orang yang ketemu sama kita Kan kita bertanggung jawab Sama mereka Karena kita mempunyai pengaruh Sama mereka Apalagi kalau anak-anak yang sendiri Apalagi kalau orang yang Misalnya kalau yang bos Punya anak buah Setiap orang yang Bahasa Inggrisnya Looking up to us Bahasa Indonesia Yang menganggap kita tuh sebagai Memandang kita Memandang kita Kita terpandang lah Buat mereka Kita punya tanggung jawab kan Sama mereka sebenarnya gitu Terlepas dari Tuhan apa kan Tapi secara Saya juga merasa Aku bertanggung jawab nih Sama dia Dan Tuhan tuh kayak bilang Nah iya benar Kamu bertanggung jawab Sama dia Karena apa Karena kamu punya pengaruh Buat kehidupan dia Maka pastikan Bahwa pengaruhmu Pengaruh yang benar Dan para orang tua Sejatinya adalah Apa namanya ya Orang tua itu Adalah Pernyataan Allah yang Tidak kelihatan Melalui kita Kepada anak-anak Kalau kita sembarangan Anak-anak kita meniru Anak-anak kita Mengonsep Bahwa kehidupan Seperti itu Maka ancaman ini Berlaku atas kita Bahwa kita ngomong Nak Jangan bohong ya Karena Tuhan Tidak suka orang yang bohong Lalu Sebentar lagi Om Freddy akan datang Bilang Bapak Tidak ada Itu kan celaka Mas Steven mau komentar Mas Steven silahkan Saya biasanya seneng Kalau kasih komentar Kalau udah di tengah-tengah Atau pinggir abis Kalau baru depan Anggap aja ini Tengah-tengah Sekali lagi ya Sorry ya Saya suka cerita Bahwa pelayanan Dan sebagainya Seperti di gereja Demikian juga Di perusahaan Dengan pegawai Dan sebagainya Kita melayani mereka juga Supaya mereka Bekerja dengan baik Kasih motivasi Kalau kita minta dia Bekerja dengan Peralatan juga Mesti ada Dan sebagainya Kadang-kadang suka Kontroversial Kalau di luar Tadi kan ada yang bilang Melayani orang yang lemah Lemah itu bisa Macem-macem lemah Terus ada yang nanya Tadi juga mengenai Orang yang kuat siapa Terus dijawab Orang yang kuat itu Yang defensif Yang kalau diajarin Itu nyak-nyak Tadi pertanyaannya Apakah orang yang kuat Tidak penting Untuk diperhatikan Saya jawab Kalau orang yang kuat Itu bisa berargumen Punya daya Untuk mempertahankan Jadi Tidak disebutkan di sana Kita tidak diancam Kalau semua orang kuat Maksudnya silahkan Oh ya oke Bisa salah ya Tapi maksudnya juga Banyak juga orang kuat Yang bikin hati sesak Dan akhirnya Kita juga Bagaimana caranya Bagaimana caranya Coba kita Biar bagaimanapun Juga tidak langsung menyerah Dan Dalam beberapa hal Secara strategis Juga kita Berbicara dengan mereka Berteman dengan mereka Sehingga Kita tidak dianggap Sebagai apa saja Begitu Dan mungkin di hati mereka Juga bahwa Mereka berterima kasih Bahwa kita juga menganggap mereka Walaupun mereka Menjati saya Saya suka bertanya Saya lagi di perusahaan Kalau saya sering di perusahaan Dalam kita menilai Pegawai itu Ada yang bekerja dengan malas Ada yang bekerja dengan Tidak baik Di ajarin Dan sebagainya Tapi tidak mau juga Ujung-ujungnya kan Kadang-kadang ditawarkan Untuk keluar Apakah keluar itu Disebabkan karena Mencuri Sebab Apalagi kalau di bank Kalau mencuri Dipindahin ke bagian mana Juga pikiran saya Melihatnya Dimana dia ada Enggak dipercaya lagi Kadang-kadang saya dikeluarkan Juga dikeluarkan Tapi saya bilang Oke kamu jangan Berbuat lagi Tetapi Saya tidak menaruh Kamu dimanapun Di bank Sebab kamu Cari pekerjaan Yang Tidak berhubungan Dengan uang Karena kamu mungkin Lemah Di dalam hal tersebut Habitnya masih belum Ada yang balik ke saya 5-6 tahun lain Mereka terima kasih Dia bilang Pastikan ingetin Itu benar-benar Saya jaga Kelamaan saya Sekarang saya Sudah menjadi kuat Berarti Pelayanan itu Banyak Banyak aspek Kemana-mana Karena saya Hampir 100% Pelayanan saya Ada di pekerjaan Pekerjaan yang sebaik-baik Dan sebagain Jadi Yang lain Saya juga pernah Pernah bekerja Di Di Perusahaan Saya lebekerja lagi Saya pernah bantu juga Di gereja Mengenai Planning Mengenai Segala macam Tidak gampang Bikin planning Di gereja itu Tidak gampang Mau Ada kesulitan uang Terus Dibikin budget Dikurangin Dan mereka Tidak mau dikurangin Karena Tahun lalu bisa Jangan dipotong Itu tidak bisa Dan sebagainya Banyak sekali Hal-hal yang kita Mesti kompromis Itu satu hal Lagi yang Suka saya alami Banyak lah Pak Ntar saya tambahin lagi Ini Saya cuman Pengalaman-pengalaman saya Saya juga mengalami Banyak Banyak tantangan Banyak apa Tapi saya belajar banyak Terutama Saya belajar Unlocking the Bible Kemudian saya belajar Pati Bulum Karena saya banyak waktu Sekarang ya Udah pensiun Jadi Saya mengisi Saya menemukan Banyak sekali Hal-hal yang Dulu saya Terima kasih Sekarang itu Firman Tuhan Begitu jelas Karena Sekarang saya Diajarnya untuk melihat Bukan dari diri saya Tetapi dari Atas Dari Tuhan Tuhan memberikan Parabel-parabel Dan sebagainya Kadang-kadang kita Suka debat Kenapa tidak begini Kenapa tidak begitu Tapi saya belajar Sekarang Kita mengetahui dulu Apa value Yang Tuhan Mau kirim ke kita Itu saja Jangan Didebatin Diajarin Diajar itu Value itu Kalau kita nangkap Bisa kita jalankan Dan kita bisa percaya Tidak Itu sharing saya Terima kasih Pak Stephen Kak Aiko mau nanggapin Silahkan Terima kasih Pak Stephen Itu Sebenarnya Mungkin Saya Tanya Untuk Bukan menanggap Pak Stephen Tapi lebih Menambahkan juga Mungkin Karena kadang Kita melihatnya Kayak tadi Ayat yang tadi Berat banget Buat kita Kita lupa Bahwa ini Ayatnya berlaku Buat semua Bukan cuma Satu orang Bukan cuma Kita saja Dan kalau Ayatnya berlaku Untuk semua Maka ini Harusnya Timbal balik Bahwa Kita pun Kadang-kadang Akan menjadi Orang yang Lemah Ini Tadi Sekalian Sambil Menanggap Pilih Ada diskusi Pak Ferry Dengan Pak Darwo Tapi Kadang-kadang Kita pun Orang yang Lemah Mungkin Bukan bisa Diakali Tapi Kita mungkin Ada momen Dimana Kita Kita yang Sakit Atau Kita yang Kesulitan Atau Kita yang Tidak Mengerti Sesuatu Kan Kita Nggak Mungkin Selalu Jadi Posisi Jangan Terus Melihatnya Sebagai Posisi Pengajar Bahwa Ada momen Dimana Kitalah Yang Harus Diajar Ada Momen Dimana Kitalah Yang Lemah Dan Itu Timbal balik Pasti Akan Terus Bergulir Seperti Itu Dan Ayat Ini Berlaku Jangan Cuma Dibaca Sebagai Beban Banget Buat Kita Seperti Orang Yang Melayani Tapi Bahwa Setiap Orang Kristen Mempunyai Beban Yang Sama Dan Kalau Mau Disampaikan Apa Mau Disampaikan Adalah Saling Mengasihi Saling Menolong Saling Menopang Satu Sama Lain Kalau Lagi Ada Yang Satu Lemah Yang Satunya Harus Jadi Yang Kuat Kalau Kemudian Besokannya Ternyata Yang Kuat Ini Yang Lemah Yang Kemarin Ditopang Jangan Terus Jadi Sombong Gitu Saya Bisa Tambah Sedikit Ini Juga Pengalaman Kuat Dan Lemah Itu Saya Makin Belajar Di Patibulu Belajar Unlocking Bible Dan Sebagainya Saya Makin Sadar Bahwa Dari Saya Muda Itu Saya Jadi Orang Kristen Yang Sangat Tidak Mengenal Apa Namanya Kerajaan Allah Kerajaan Allah Itu Yang Diajarkan Bahwa Di Dunia Pun Kita Hidup Dalam Kerajaan Allah Makin Dekat Dan Sebagainya Itu Saya Satu Kunci Yang Luar Biasa Habit Habit Tuhan Memberikan Senan Pesanan Berikan Pengajaran Pengajaran Kita Terima Valuenya Kita Jalankan Makin Saya Jalankan Saya Memikir Waktu Muda Itu How Stupid I am Dalam Mengikuti Mengikuti Firman Tuhan Dan Sampai Dengan Anak Saya Lagi Debat Sama Buhan Debat Sharing Sama Pak Boni Saya Lagi Kecil Anak Saya Suka Omelin Terlalu Saya Belajar Juga Anak Umur Di Bayi Kalau Suami Istri Sering Marah Bayi Pun Bisa Mendengar Kita Nggak Tahu Dia Berproses Gimana Setahun Dia Ngompol Kita Marah Ibu Ibu Ngompol Tapi Ntar Disayang Disium Kita Nggak Tahu Anak Itu Juga Punya Perasaan Walaupun Kecil Maka Ada Anak Yang Trauma Walaupun Kita Cinta Tapi Kita Terhati Dan Ini Susah Sekali Memang Pengajaran Mengenai Rendahan Hati-hati Dan Kata-kata Dan Sebagainya Mungkin Harus Diajarkan Juga Kepada Pasangan Pasangan Baru Punya Bagaianya Mungkin Hal-hal Yang Kayak Begitu Nah Kemudian Saya Berkontemplasi Lagi Kalau Kita Udah Menjadi Habit Itu Buangnya Susah Luar Biasa Kebiasaan Kebiasaan Itu Saya Sebelanja Dari Alkitab Tuhan Punya Kesabaran Tuhan Punya Sinta Kasih Jauh Lebih Besar Dari Kemarahan Tuhan Dan Kebencian Tuhan Terhadap Dosa Bener Kan Jauh Lebih Besar Sampai Dimana Kesabaran Tuhan Kalau kita Tidak Habit Itu Kita Manja Tidak 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 Susah Membuang Kebiasaan Kebiasaan Itu Kalau Tidak Kalau Kita Tidak Membuat Kebiasaan Yang Tuhan Ajarkan Sehingga Kamarnya Dipakai Terus Terus Yang jelek Sekali lagi Saya juga Sangat Terbantu Dengan Kerajaan Allah Jadi Saya ingat Kerajaan Allah Seperti Begini Jadi Kita Terus 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 Seluruh 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 Dengan Saya Belajar Belajar Segala Terima kasih Pak Steven Cukup Cukup Minta Anaknya Menanggapi Pak Ada Yang Menanggapi Yang lain Jadi Diskusi Tentang Anak Mau Anaknya Menanggapi Berurehan Bapak Ngejebak Ada Coba Rehan Coba Ada Rehan Mungkin Bisa dibilang Juga Saya Sejak Kecil Pasti Kristen Dan Perjalanan Hidup Selama 43 Tahun Memang Pada Intinya Kita Harus Tahu Harus Tahu Firman Tuhannya Pak Jarwo Dan Kaiko Tanpa Itu Kan Kita Hanya Mungkin Apalagi Sekarang Ngedengarnya Dari Youtube Mungkin Waktu kecil Kan Kita duduknya Paling depan Pak Jadi Setiap Kali Kotbah Kadang-kadang Ketiduran Jadi Memang Dari Kecil Kita Sudah Harus Dibimbing Dan Dibina Khususus Tadi Juga Pasif Dibilangkan Pada Saat Nanti Kita Menikah Dan Kita Adalah Pasangan Muda Harus Seperti Apa Sih Ke Anak Kita Dan Juga Relasi Terhadap Suami Istri Karena Pastikan Kita Banyaknya Melihatnya Di Orang tua Kita Seperti Apa Saudara Saudara Kita Seperti Apa Apakah Itu Yang Benar Atau Tidak Kita Tahu Juga Apakah Selalu Dibilang Sama Di Perusahaan Rumput Tetangga Lebih Hijau Tapi Dia Juga Tahu Proses Untuk Itunya Seberapa Seberapa Dalam Seberapa Lebarnya Terus juga Sekarang Sudah Banyak Kalau Kita Ngomongin Sekarang Di Pandemi Digital Youtube Dan Ada Yang Benar Sehingga Memang Kita Harus Tahu Yang Tuhan Ajarin Seperti Apa Alkitab Bicara Seperti Apa Dan Sehingga Kita Juga Tidak Nyasar Apalagi Kalau Kita Hanya Mengambilnya Ayat-ayat tertentu Yang kita suka Aja Supaya Itu Menjadi Pembenaran Itu kan Juga Sesuatu Yang Belum Tentu Benar Karena Ada Cerita-cerita Lainnya Yang Harus Kita Pelajarin Dan Mengerti Juga Jadi Mengenai Pelayanan Memang Sesuatu Yang Bisa Dibilang Berat Iya Bisa Dibilang Apakah Kita Mempercanyakan Bahwa Kita Punya Kemampuannya Juga Iya Sehingga Kadang-kadang Juga Kita Tertahan Di kantor Misalnya Sudah Pelayanan Sudah Membimbing Orang-orang Tadi Seperti Yang Kak Aiko Bilang Terus Kalau pulang Sudah Capek Benar Kita Kita Ada Sejam Lagi Untuk Ngikut Ini Itu Dan Lain-lainnya Apakah Tidak Ada Waktu Untuk Istirahat Untuk Memikirkan Hal Yang Lain Jadi Itu Beberapa Pemikiran Yang Memang Dalam Keseharian Itu Pasti Terjadi Tapi Yang Penting Dalam Apapun Yang Kita Lakukan Kita Mesti Sadar Bahwa Ada Orang Lain Dan Kita Memang Semuanya Bersama Hidup Di Dunia Ini Bagaimana Caranya Kita Bisa Menjadi Berkal Untuk Orang Tapi Kadang-kadang Ujungnya Adalah Kalau Tadi Seperti Steven Bilang Saya Kan Juga Di Bank Kalau Udah Dipimbing 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 Terus Gak Bisa Bisa Juga Kita Punya Kesabaran Sehingga Kemungkinan Yang Paling Baik Adalah Balikan Ke Orang Tuanya Untuk Dipimbing Lebih Lanjut Mungkin Saya Itu Aja Terima Kasih Menambah Wawasan Dan Penguatan Bapak Ibu Yang Lain Silahkan Mungkin Keyword Kali Maksud Saya Dari Sharing Pak Steven Dan Pak Rehan Tadi Ada Satu Kata Yang Sering Diulang Bahwa Ini Proses Ini Proses Jangan Karena Sudah Dengar Ini Berat Banget Misalnya Tapi Terus Jadi Ketika Kita Gagal Atau Kita Merasa Wah Ternyata Aku Marah Ternyata Aku Belum Bisa Untuk Ini Ini Proses Selama Kita Hidup Di Dunia Ini Kita Berproses Terus Kita Memang Merindukan Kerajaan Allah Hadir Dunia Dan Kita Kerja Mencapai Itu Tapi Itu Proses Dan Pasti Akan Ada Saat Dimana Kita Gagal Kita Tidak Bisa Melakukan Yang Terbaik Kita Mungkin Marah Kita Mungkin Gak Sabar Kita Mungkin Lelah Apapun Itu Menurut Saya Ingatlah Bahwa Ini Proses Maka Yang Dilakukan Apa Ya Bangkit Lagi Coba Lagi Lanjutkan Pelayanannya Lagi Betul Betul Saya Setuju Sekali Proses Di Alkitab Di sebelah Mana Yang 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 Bahwa Kita Mengejar Terus Kebaikan Dan Sebagainya Untuk Mendapat Medali Ada Ada Di Surat Paulus Surat Paulus Sudah Memenangkan Pertandingan Sama Dengan Olahraga Di Olimpik Dan Sebagainya Demikian Dengan Kita Memperbaiki Diri Kita Seolah-olah Kita Mau Jadi Juara Repeat Menjadi Habit Menjadi Karakter Jadi Budaya Kerajaan Allah Benar Bufay Ibu Bilang Dari Matias Berapa Kita Gak Habal Yang Jelas Ada Ada Dikatakan Terima kasih Pak Steven Oke Silahkan Pak Yosef Butapara Tadi Siap-siap Saya Mengalihkan Kebuk Rehan Pak Yosef Jadi Nanti Nanti Dulu Pak Lagi Nyari Bahan Oke Kak Ferry Apa Yang Diterus Di chat Di Tanya Langsung Kak Ferry Diringkas Ditanyakan Kak Igo Mungkin Bisa Menjawab Lebih Komprehensif Saya Sorry Ngebuka Video Udah Cukup Saya Rasa Gak Ada Kesan Apalagi Sekarang Banyak Pemikiran Bahwa Orang Beragama Itu Katanya Brainwoss Itu Termasuk Diakali Yang Cuma Nurut Ya Sorry Aja Kayak Kalau Kayak Anjing Dikasih Apa Pengikat Di lehernya Ditarik Terus Ada Sebagian Pendapat Yang Nginyir Bahwa Agama Itu Jadi Cuma Brainwoss Doang Makanya Sekarang Di kalangan Islam Pun Berkembang Katakanlah Seperti Islam Liberal Yang Lebih Kritis Terhadap Kita Sucinya Itu Aja Pak Jarwo Oke Jadi Kak Eko Mungkin Kak Eko Tadi juga Baca di chat Kak Ferry Menanyakan Siapa Orang-orang Lemah Pertama Orang Menjawab Orang Lemah Orang Yang Butuh Orang Yang Percaya Kepada Kita Orang Yang Dan Sebagainya Jika Kita Menyesatkan Mereka Dengan Informasi Yang Tidak Benar Sehingga Mereka Tersesat Maka Dikalungi Itu Lalu Kak Ferry Nanyakan Bagaimana Dengan Orang-orang Kuat Apakah Orang-orang Kuat Tidak Penting Sehingga Tidak Ada Beringatan Saya Bila Orang-orang Kuat Punya Daya Untuk Membantah Untuk Berargumen Untuk Menimbang Lalu Kak Ferry Juga Nanya Apakah Pengikut Kristus Kalau Begitu Gampang Diakali Saya Tanya Pengikut Kristus Yang Mana Kita Semua Harusnya Tidak Kristus Meminterkan Tetapi Orang-orang Kristus Baru Baru Ingin Masuk Agama Kristus Tertarik Dengan Anak-anak Itu Orang Yang Belum Belum Makan Didikannya Masih Mencari-cari Terus Pertanyaan Dilanjutkan Jadi Bagaimana Dengan Tanggapan Orang-orang Bahwa Orang-orang Beragama Itu Suka Seperti Di Brainwash Itu Yang Menjadi Pertanyaan Bukan Pertanyaan Yang Sudah Menjawab Sendiri Barang-kali Tetap Mau Nanggepin Soal Brainwash Oke Mudah-mudahan Aku Enggak Nge-like Lagi Tadi Kalau Saya Melihatnya Brainwash Itu Kan Terjadi Ketika Kita Pasif Ketika Kita Cuma Nerima Aja Orang Ngomong Apa Setuju Pokoknya Asal Dia Pake Baju Pendeta Berarti Dia Benar Jadi Tidak Memakai Logika Tidak Memakai Pengalaman Kita Tidak Memakai Pelajaran Dari Tempat Lain Dan 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 Tidak 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 Belajar Dari Banyak Tempat Ada Banyak Sekali Resource Kita Ketika Kita Belajar Dan Yang Paling Penting Tuhan Memberikan Kepada Kita Akal Budi Ini Alkitabiyah Tuhan Memberikan Kepada Kita Akal Budi Untuk Mencerna Untuk Mendiskusikan Untuk Melihat Bagaimana Sebenarnya Peranan Setiap Firman Dalam Kehidupan Kita Maka Buat Saya Itu Tidak Termasuk Kategori Brainwash Karena Kita Sadar Penuh Dan Melihatnya Sebagai Sesuatu Yang Ini Memang Saya Memilih Dan Saya Mau Belajar Lebih Lanjut Dan Ini Kenapa Penting Kadang-kadang Orang Kalau Udah Dengerin Pendeta A Udah Pendeta A Terus Misalnya Didengerin Buat Saya Jangan Yang Kamu Ikutin Yesus Bukan Pendeta A Maka Carilah Apakah Memang Semuanya Pendapat Pendeta Kalau Kita Cuma Lihat Si Tokohnya Doang Maka Terjadi Kesalahan Di Situ Dalam Arti Kalau Misalnya Kita Jadi Gak Tahu Ketika Kita Gak Tahu Ada Sudut Tanda Yang Berbeda Ada Pengertian Yang Berbeda Kadang Udah Gak Setuju Sebenarnya Sama Dikatan Orang Ini Tapi Dia Pasti Benar Kalau Kalau Di Dalam Hati Kita Merasa Dia Gak Benar Kok Kita Masih Ngototin Dilawan Dengan Dia Pasti Benar Karena Dia Pendeta Jangan Justru Kesadaran Itu Sangat Penting Tuhan Memberikan Pada Kita Akal Budi Untuk Memproses Bisa Enggak Ada Orang Yang Sama Sekali Ketutup Pokoknya Orang Ini Pasti Benar Bisa Aja Memang Dalam Kenyataannya Ada Dan Menurut saya Dari Situ Munculnya Pendapat Orang Banyak Itu Yang Bilang Bahwa Kalau Orang Beragama Di Brainwash Asalnya Dari Mana Karena Terlalu Banyak Orang Yang Misalnya Ngakunya Kristen Tapi Datang Ke Gereja Gereja Sudah Satu Aja Dari Ketil Sampai Gede Sampai Mati Disitu Aja Baca Alkitab Dari Depan Sampai Belakang Belum Pernah Kalau Ditanya Isi Alkitab Apa Gak Tau Tapi Kalau Kata Pendeta Ini Gini Jadi Bukan Kata Yesus Kata Tuhan Atau Yang saya Baca Kemarin Gini Tapi Katanya Si A Begini Yang Kamu Ikutin Tuhan Yesus Atau Si A Dan Kenyataannya Terlalu Banyak Yang Seperti Itu Makanya Jadi Penting Banget Bahwa Teruslah Belajar Teruslah Menggali Dan Jangan Cuma Menggali Dengerin Orang Lain Tapi Juga Dari Pengalaman Kita Sendiri Perhatikanlah Itu Dalam Durban Kita Menurut Saya Itu Jadi Hal Yang Penting Banget Bahwa Kita Mengelolanya Sesuai Dengan Akal Budi Dan Talenta Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Karena Pendapat Saya Yang Misalnya Saya Belajarnya Dulu Belajar Perhotelan Terus Belajar Teologi Dan Terus Pengalaman Sebagai Guru Pasti Pengalaman Hidup Saya Beda Dengan Pengalaman Parehan Yang Dibang Tapi Ketika Membaca Ayat Alkitab Yang Sama Kita Mungkin Dapat Dua Pandangan Yang Berbeda Dan Dua Dua Bisa Jadi Salih Pertali Itu Kemudian Jadi Bermakrah Dalam Durban Kita Dan Jadi Lebih Kaya Lagi Itu Kepoin Untuk Melawan Yang Namanya Agama Itu Brainwash Saling Sharing Dan Saling Berbagi Pengalaman Yang Berbeda Itu Jadi Jangan Kata Pendeta Pendeta Kata Tuhan Di Alkitab Nah Itu Bagi Bagi Kita DKI Pih Ini Enggak Sepakat Dengan Konsep Bahwa Gereja Itu Brainwash Makanya Kita Harus Punya Apa Namanya Punya Sarana Untuk Membuktikan Dan Mendidik Jemaat Supaya Tidak Semata-mata Brainwash Itu Pati Bulum Ini Salah Satunya Diadakan Untuk Tujuan Seperti Itu Supaya Jemaat Yang Mau Belajar Lebih Bisa Berungkap Meskipun Mungkin Agak Berbeda Nanti Diluluskan Begitu Ya Kak Iko Oh Ya Di Dua Timotius Empat Ayat Tujuh Yang Soal Tadi Pak Steven Yang Berlomba Lomba Kak Iko Ada Pertanyaan Dari Bunane Di chat Saya Bacakan Kenapa Istilahnya Pelayanan Sering Kita Merasa Bahwa Kita Sudah Melayani Tuhan Dan Melayani Sama Padahal Menurut Ayat Sepuluh Itu Hanya Tugas Yang Harus Kita Lakukan Kita Adalah Hamba Hamba Yang Tidak Berguna Apakah Istilah Pelayanan Selama Ini Kita Gunakan Tidak Terlalu Hebat Terima Tidak Tidak Seharusnya Hanya Diperuntukkan bagi martir-martir Saja Saya Jawabnya Bingung Juga Ini Mungkin Di satu Sisi Memang Menurut saya Pribadi Ketika kita Bilang Pelayanan Kemudian Yang Ada di Konsep Kita Pelayanan Adalah Di gereja Jadi Agak Salah Kaprah Terutama Yang Salah Kaprah Ini Sering Terjadi Dari Dulu Saya Paling Paduan Suara Mau tampil Di hari Minggu Tampil Mau nyanyi Oh Hari Minggu Ada Pelayanan Padahal Pelayanannya Apakah Cuma Pas Nyanyi Hari Minggu Enggak Sebenarnya Setiap Pelatihannya Itu Pelayanan Setiap Waktu Yang Dipakainya Untuk Kalau Sekarang Mungkin Rekaman Video Terus Ngedit Ganti-ganti Ini Itu Pelayanan Juga Bahwa Pelayanan Jangan Dilihat Sebagai Satu Momen Aja Yang Kalau Dilakukan Di gereja Itu Pelayanan Jadi Sebenarnya Memang Kalau Buat Saya Justru Malah Kebalik Dari Yang Disampaikan Bunana Pelayan Istilah Pelayanan Hanya Untuk Martir Menurut saya Justru Pelayanan Itu Sejala Sesuatu Adalah Pelayanan Kenapa Kemudian Disebut Pelayanan Karena Sebenarnya Karena Kita Jadi Hamba Hamba Memang Melayani Saling 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 Melayani Mungkin Yang Konsep Saling Simpelnya Adalah Kalau Kita Basuh Kaki Pas Kamis Putih Itu Buat Saya Itu Pelayanan Karena Merendahkan diri Tapi Saling Bergantian Jadi Bukan Cuma Satu Orang Yang Merendahkan Diri Untuk Bersih Gantian Habis Itu Kenapa Merendahkan Hati Merendahkan Hati Saya Bukan Merendahkan Diri Tapi Merendahkan Hati Berada Di Posisi Lebih Rendah Sebagai Hamba Sebagai Pelayan Itu Sebenarnya Pelayan Di Restoran Kadang-kadang Kita Melihat Pelayan Restoran Seakan-akan Lebih Rendah Dari Kita Sebagai Customer Padahal Sederajat Akan Ada Saatnya Dimana Misalnya Kita Kita Kerja Di Bank Terus Kita Ke Restoran Maka Pelayannya Adalah Pelayan Saat itu Kita Jadi Yang Lebih Tinggi Tapi Ketika Kemudian Dia Datang Ke Bank Sebagai Customer Kita Kita Yang Melayani Konsep Itu Berlaku Dalam Segala Sesuatu Dalam Sudupan Kita Pasti Akan Ada Saat Di Mana Kita Melayani Kita Akan Melayani Dan Pelayanan Kemudian Bergantian Terus Menerus Tidak Seperti Karena Itu Hanya Kewajiban Menurut Saya Kata Yang Tepat Memang Melayani Karena Kalau Melaksanakan Tugas Itu Tidak Melibatkan Dirinya Melibatkan Dirinya Karena Keharusan Karena Pokoknya Tugas Tetapi Melayani Melibatkan Dirinya Kerelaannya Kesediaannya Untuk Merendahkan Hati Kesadarannya Bahwa Apa Yang Dilakukan Adalah Sebagai Respon Ungkapan Syukur Atas Apa Yang Tuhan Sudah Berikan Mungkin Memang Seperti Itu Tetapi Yang Dibilang Yesus Sebetulnya Jangan Meninggikan Diri Jangan Berbangga Jangan Sok Karena Apa Yang Kau Lakukan Katakan Aja Bahwa Kau Hanya Menjalankan Tugas Kayak Gitu Mungkin Itu Yang Bisa Disampaikan Mengasihi 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 Itu Abstrak Orang Melihat Lalu Tumbuh Simpati Itu Mengasihi Tetapi Perbuatan Langsung Melayani Yang Dicontohkan Melayani Makan Habis Kerja Dan Sebagainya Demikian Terima Makasih Makasih Kalau Boleh Nambahin Dikit Lagi Dari Yang Tadi Sampaikan Sebenernya Mungkin Ada Titik Pentingnya Bahwa Kita Harus Memilih Untuk Pelayanan Karena Kita Menyerah Ada Hatinya Tapi Bahwa Kita Tidak Dipaksa Untuk Mengerjaan Tugas Kita Bukan Semua Orang Kemudian Menjadi Hambat Tuhan Semua Punya Tugas Yang Sama Jadi Semua Harus Hanya Melaksanakan Tugas Tapi Bahwa Kita Itu Tidak Dipaksa Memilih Untuk Menjadi Hamba Yang Melaksanakan Tugas Ini Maka Itulah Pelayanan Sebenarnya Kita Pemilih Untuk Melakukan Itu Yang Jadi Terima kasih Kak Igo Terima kasih Makasih Makasih Pak Tom Adakah Yang Ingin Didiskusikan Pak Merupakan Kebutuhan Kebutuhan Setiap Orang Masalahnya Adalah Bahwa Apakah Dia Menemukan Kebutuhan Itu Mendapatkan Kebutuhan Spiritual Kita Bicara Spiritual Karena Bisa Saja Ketika Dia Masuk Ke Sesuatu Agama Misalnya Bisa Saja Agama Itu Kemudian Menimbulkan Tekanan Bagi Dia Dengan Acara-acara Ritualnya Harus Begini Harus Begitu Nah Kalau Halnya Seperti Itu Sebenarnya Dia Tidak Tepat Untuk Mendapatkan Apa Yang Dia Butuhkan Jadi Kemudian Kita Bilang Bahwa Dia Dicuci Otak Mungkin Bisa Terjadi Kalau Yang Tadi Kita Baca Kita Bisa Menjadi Korban Dari Penyesatan Itu Kita Disesatkan Nah Oleh Karena Itu Mungkin Pendapat Pak Jarwo Bahwa Dengan Cara Seperti Ini Antara Lain Kita Jangan Disesatkan Ya Karena Paling Tidak Yang Saya Tahu Di Kristen Itu Tidak Tidak Mengajarkan Orang Harus Terima Begitu Saja Bahwa Memang Kita Hamba Hambanya Iya Benar Tetapi Penghayatan Kita Sebagai Hamba Itu Kita Sudah Hayati Benar Ini Bukan Satu Perintah Yang Kita Tadi Maaf Yang Kata Ferry Yang Tinggal Dicucuk Hidungnya Nurud Enggak Begitu Kalau Menurut Saya Ini Cuma Penghayatan Saya Saja Bahwa Yang Saya Ingin Katakan Bahwa Gak Bisa Dibilang Brainwash Kecuali Kalau Itu Memang Sengaja Disesatkan Dan Kepada Orang-orang Yang Tidak Mau Belajar Jadi Kenapa Karena Sebenarnya Pada Hakikatnya Manusia Membutuhkan Kehidupan Spiritual Menurut Saya Butuh Tinggal Bagaimana Dia Mendapatkannya Ini Tugas Kita Sebagai Saksi Saksi Yesus Untuk Tunjukkan Jalan Itu 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 Saja Pak Jarwo Terima kasih Terima kasih Pak Tom Papi Sudah Muncul Ya Terima kasih Melanjutkan Bu Nana Tadi Sebetulnya Saya Membahas Mengenai Pelayanan Di Hubungkan Dengan Apa Yang Dikotbahkan Oleh Penatwa Alex Pada hari Rabu-Abu Kemarin Ada Tujuh Dosa Kesombongan Yang Pertama Kemarin Dibahas Adalah Mengenai Kesombongan Saya Pikir Ayat Yang Kesepuluh Tadi Berbicara Mengenai Itu Kadang-kadang Memang Kalau kita Melayani Timbullah Kesombongan Kita Wah Kita Berhasil Nih Ya Nggak Nah Ada Muncul Macem-macem Sebenarnya Yang Memang Perlu Kita Ingat Kalau Melayani Begitu Lalu Yang Harus Kita Ingat Seperti Penatwa Alex Katakan Pelayanan Itu Untuk Siapa Dilihat Sesama Kita Supaya Kita Dianggap Lebih Jago Lebih Pinter Lebih Apa Namanya Bisa Atau Kita Melayani Tuhan Nah Ini Dua Konsep Yang Menurut Saya Akan Sangat Jauh Berbeda Apa Namanya Hasilnya Gitu Juga Pengen Apa Namanya Mungkin Rekan-rekan Bisa Apa Namanya Memberi Masukan Kalau Kita Mau Melayani Itu Kita Nyari-nyari Pelayanan Karena Kita Lagi Nganggur Ya Kan Banyak Waktu Kita Tadi Tadi Siapa Yang 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 Lagi 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 Banyak Nganggur Ya Oh Pak Steven Tadi Bilang Sudah Banyak Waktu Mau Melayani Apa Apa Itu Ataukah Karena Biasanya Kalau Ini kan Kesaksian Dari Banyak Rekan-rekan Para penatua Kalau lagi Nyari Penatua Susahnya Setengah Mati Lagi Sibuk Gak Punya Waktu Dan Sebagainya Diminta Kita Gak Mau Tapi Ada Yang Mau Tapi Gak Mampu Gak Mampu Ini Masalahnya Kan Begitu Secara Manusiawi Di gereja Juga berlaku Hal-hal Itu Kita sibuk Kita Lagi Apa Namanya Di 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 pekerjaan Kita Sukses Lalu Kita Merasa Diri Bahwa Kita Mau Menerapkan Segala Sesuatu Yang Ada Di Perusahaan Itu Untuk Bisa Dilakukan Di gereja Nah Ini yang Kadang-kadang Terpikir Apa Namanya Jadi Kadang-kadang Kita Berpikir Ilmu Yang kita Dapatkan Dari Sekolah Dari Apa Namanya Pekerjaan Kita Lalu Kita Mau Terapkan Begitu Saja Di Di Gereja Ternyata Mental Kadang-kadang Apa Namanya Bertentangan Dan Itu Juga Sudah Jelas-jelas Tuhan Yesus Juga Katakan Yang Pendeta Yus Katakan Teologi Sungsang Itu Ini Yang Perlu Kita Kita Ingat Jadi Kalau Kita Mau Melayani Kita Harus Selalu Ingat Pelayanannya Untuk Siapa Pelayanan Kepada Siapa Kalau Kita Melayani Untuk Majelis Untuk Jemaat Kita Ya Kan Atau Disitu Kita Mau Menonjolkan Diri Atau Pelayanan Kita Betul-betul Untuk Tuhan Untuk Memuliakan Tuhan Karena Dengan GKI Pondok Indah Misalnya Bisa Melayani Bisa Memberikan Apa Bantuan Dana Dan Sebagainya Itu Pelayanan Yang Benar-benar Untuk Memuliakan Tuhan Bersama-sama Kita Bergerja Kan Bukan Hanya Untuk GKI Pondok Saja Tetapi Untuk Sesama Kita Untuk Semua Jemaat Dan Saya Bersyukur Apa Namanya Di Jemaat Kita Pun Banyak Yang Bantu Gereja Gereja Yang Lain Yang Tidak Mampu Untuk Itu Artinya Melayani Untuk Tuhan Tapi Kalau Kita Hanya Untuk Membesarkan Diri Sendiri Saja Layanannya Untuk Kita Sekarang Pertanyaan Yang Tadi Saya Ingin Kemukakan Mana Lebih Baik Orang Yang Mampu Tapi Tidak Mau Tapi Orang Yang Ini Pilihan Yang Kadang Kadang Konyol Juga Yang Ada Yang Gak Mampu Mampu Mungkin Pak Jarwo Ibu Aiko Bisa Lebih Memberikan Arahan Apa Yang Harus Kita Lakukan Agar Supaya Pelayanan Kita Bukan Tertuju Pada Diri Kita Sendiri Tetapi Justru Pelayanan Kita Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Terima Kasih Silahkan Kak Ido Saya nanti Nambahin Pertanyaan Pertanyaan Mendasarnya Yang sulit Banget Dijawabnya Pilih Yang Mau Tapi Gak Mampu Jangan Terjebak Kepertanyaannya Tapi Menurut saya Menarik Nanti Yang Dipilih Yang Gak Mau Dan Gak Mampu Jangan Sampai Itu Agak Repot Gak Mau Dipaksa Terus Gak Mampu Lagi Jadi Apa Tapi Sebenarnya Ini Bukan Jawaban Resmi Saya Tapi Saya Kadang Berta Tanya Hal Yang Sama Kalau Menghadapi Keadaan Kayak Gini Bagi Saya Yang Sebenarnya Pada Akhirnya Kemauannya Itu Yang Harus Jadi Lebih Penting Dulu Dalam Arti Kalau Dia Udah Gak Mau Meskipun Dia Sebenarnya Hebat Luar Biasa Tapi Terus Aras-arasan Kadang Datang rapat Kadang Enggak Suruh Ngerjain Ini Kadang Dikerjain Kadang Enggak Jadi Gak Guna Juga Dia Punya Kemampuan Apa Jadi Pasti Maunya Harus Terlebih dahulu Kemampuan 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 Gimana Nanti Terus Semuanya Pada Enggak Mampu Tapi Yang Pertama Mereka Sudah Hadir Disitu Mungkin Berarti Gerejanya Enggak Bisa Jadi Hebat Luar Biasa Kayak Apa Tapi Ada Orang-orang Yang Punya Hati Disana Dan Menurut Saya Lebih Hebat Daripada Gereja Yang Kuat Banget Gitu Ya Secara Pemikiran Luar Biasa Tapi Hatinya Enggak Disitu Jadi Pasti Mulai Dari Sama Kedua Ini Yang Saya Belang Bukan Joba Resmi Saya Tapi Mungkin Perlu Dipikirkan Juga Kadang-kadang Kita Suka Lupa Kita Nyari Orang Untuk Pelayanan Misalnya Mereka Udah Profesional Dalam Bidang Itu Kita Lupa Kalau Orang Yang Profesional Dalam Satu Bidang Pasti Dia Udah Sibuk Melakukan Itu Dalam Profesional Kualitasnya Kita Mengharapkan Mereka Profesional Juga Di Gereja Mungkin Akan Ada Saatnya Dimana Mungkin Yang Pekerja Di Gereja Tidak Profesional Kita Bisa Panggil Orang Profesional Untuk Melatih Atau Untuk Memberikan Masukan Pada Saat Ini Jadi Konsultan Itu Perlu Dipikirkan Juga Bahwa Tidak Harus Orang Yang Mampu Semua Yang Dikumpulin Karena Yang Tidak Mampu Bener Juga Murid Yesus Pada Waktu Pertama Dipanggil Bisa Anggip Ikan Sama Yesus Disuruh Apa Kamu Tampillah Bercerita Tentang Kerajaan Allah Di Awalnya Banyak Gimana Tuhan Yesus Mohon Maaf Bisa Angkep Ikan Maksudnya Gimana Suruh Baca Firman Tuhan Dan Menyampaikan Tentang Kerajaan Allah Tapi Kemudian Dalam Perjalanan Mereka Belajar Untuk Itu Masih Bisa Gak Nangkep Ikan Bisa Kalau Disuruh Memberikan Informasi Tentang Gimana Cara Nangkep Ikan Ya Mungkin Bisa Tapi Dia Kemudian Oh Karena Aku Mau Mengikut Yesus Aku Mau Belajar Dengan Ini Aku Mau Menyampaikan Tentang Kerajaan Allah Menyampaikan Tentang Kerajaan Allah Kepada Orang Lain Maka Itu Yang Kulakukan Ya Itu Mungkin Sebilas Pemikiran Saya pikir Melayani Sebagai Penatua Kita Ambil Contoh Itu Sebenarnya Proses Kayaknya Gak ada Atau Jarang Sekali Yang Jadi Penatua Itu Yang Sudah Berpengalaman Gak Pernah Ada Semua Juga Proses Semua Juga Orang Baru Ada Satu Dua Yang Mengulang Tapi Saya Melihatnya Gak Seperti Itu Kalau Ada Mau Silahkan Jauh Lebih Baik Soal Nanti Bisa Nggak Bisa Lain Cerita Proses Mesti Bisa Saya Terima kasih Ada Cerita Yang Di Alkitab Yang Saya Lupa Ada Dua Kakak Dan Adik Yang Diberikan Tugas Yang Si Kakak Atau Si Adik Yang Bilang Tidak Mau Tapi Lalu Akhirnya Dia Menyesal Dan Dia Melaksanakannya Tapi Ada Yang Satu Lagi Mengatakan Baik Pak Tapi Tidak Melakukannya Itu Saya Pikir Barangkali Ya Kadang-kadang Kita Memang Diperhadapkan Pada Situasional Yang Mungkin Kita Berpikir Untung Ruginya Melayani Di gereja Dapat Apa Gitu Seolah-olah Sebenarnya Tuhan Itu Memberkati Pada Saat Kita Melayani Itu Berkatnya Bukan Nanti Tetapi Saat Itu Juga Tuhan Memberkati Contohnya Yang Paling Gampang Itu Kalau Tadi Pak Tom Mengatakan Apa Namanya Prosesnya Jadi Penatua Gitu Mungkin Sebelum Jadi Penatua Ikut Pati Hulum Gak Pernah Baca Alkitab Begitu Jadi Penatua Mau Nggak Mau Takut Ditanyain Gimana Gitu Itu Merupakan Suatu Fenomena Yang Terjadi Terjadi Dimana Mana Yang Penting Kita Taat Dan Setia Pada Firman Tuhan Berjalan Pada Jalan Kebenarannya Itu Saja Yang Barangkali Ikut Tuhan Kan Begitu Terima kasih Saya Ingin Mengarisbawahi Bahwa Pelayanan Kristen Semua Pelayanan Kristen Ditujukan Untuk Tuhan Bahwa Pelayanannya Itu Bentuknya Adalah Melayani Sesama Itu Adalah Melayani Tuhan Melalui Sesama Kalau Pelayanannya Itu Ditujukan Boleh Nggak Kita Melayani Diri Sendiri Boleh Sepanjang Itu Untuk Kemuliaan Tuhan Apa Contoh Kita Apa Misalnya Ada Pembinaan Lalu Kita Mendaftarkan Diri Untuk Ikut Dalam Pembinaan Itu Dalam Rangka Membuat Kita Lebih Maju Tetapi Untuk Pelayanan Pelayanan Untuk Pemuliaan Tuhan Sekarang Ke Yang Mana Yang Lebih Penting Mampu Tapi Tidak Mau Atau Mau Tapi Mampu Tuhan Selama Mengatakan Tuhan Melihat Hati Karena Itu Yang Terpenting Kompetensi Itu Bukan Soal Hati Tapi Mau Itu Soal Hati Mana Yang Paling Baik Yang Paling Baik Adalah Orang Yang Mau Meskipun Dia Tidak Mampu Dan Bersedia Untuk Dimampukan Itu Yang Ideal Ada Banyak Dari Kita Justru Karena Kadang Karena Mampu Meskipun Mau Menonjolkan Kemampuan Itu Lalu Merubah Gereja Seperti Perusahaan Itu Yang Sebetulnya Banyak Disesali Saat Ini GKI PI Mulai Bertobat Dari Itu Dan Visinya Bukan Visi Seperti Model Perusahaan Lagi Tapi Virtue Kebajikan Allah Ini Dalam Rangka Itu Demikian Pak Tom Papi Dan Kak Iko Tambahan Dari Saya Terima Kasih Ada Lagi Yang Melanjutkan Dengan Pertanyaan Pak David Mau Menyurahkan Suara Penatua Lagi Dibahas Pak Jarwo Terima Terima kasih Pak Hari Atas Salah Satunya Memang Yang Pak Hari Bilang Satu Mau Tapi Tidak Mampu Yang Tidak Mampu Tapi Mau Yang Itu Pak Hari Tapi Memang Kita Bersama Sama Karena Saya Tahu Kalau Dalam Penatua Kita Kebersamaan Dimana Kita Saling Menunjang Taling Tidak Mau Dan Akhirnya Juga Jadi Mau Taling Tidak Mampu Akhirnya Juga Bisa Jadi Mampu Itu Di Penatua Kita Yang Saya Lihat Sekarang Ini Karena Kita Sering PMJ Itu Salah Satunya Kebersamaan Itu Pak Pak Hari Itu Pak Jarwo Tapi Mungkin Kalau Seandainya Kita Tahu Tuhan Yesus Datang Melayani Bukan Dilayani Itu Daripada Tuhan Yesus Berkata Bahwa Dia Datang Ke Dunia Ini Bukan Untuk Dilayani Tetapi Untuk Melayani Nah Ini Mungkin Salah Satunya Adalah Yang Kita Boleh Belajar Bersama Sama Dengan Pak Jarwo Dan Teman-teman Sekalian Bahwa Kita Dalam hal Ini Adalah Melayani Bukan Dilayani Ya Terima kasih Pak David Terima kasih Pak David Boleh Titip Itu Istilah Istilah Divisi Yang Baru Itu Pangel Banget Gitu Apalah Pangel Benar-benar Memasukkan Apa Namanya Belajarnya Mungkin Masih Belajarnya Mulai Dari Anak SD Lagi Rasanya Kalau Bisa Lebih Disederhanakan Lebih Jelas Itu Akan Lebih Menolong Kita Semua Karena Tidak Semua Anggota Jemaat Itu Punya Pendidikan Yang Sama Seperti Beliau Beliau Yang Di Sana Terima kasih Pak David Terima kasih Pak Hari Masukannya Konotasi Daripada Masing-masing Kita Terima kasih Pak Tom Terima kasih Pak Hari Pak Yosef Sudah Menemukan Pas Pas dulu Pak Pas Oke Mencari Mangsa Dulu Kakak Berlian Mau Sharing Kak Atau Ada Pertanyaan Kak Masih Minum Bu Seri Ada Pertanyaan Bu Pak Jarwo Kayak Lagi Mencari Korban Oh Betul Dengan Kesadaran Penuh Lagi Mencari Korban Ini Banyak Yang Dikali Pak Jarwo Tapi Saya Gak Merasa Jadi Korban Pak Jarwo Tadi Belum Sekarang Busri Jadi Korban Busri Monggo Pak Jarwo Saya Gak Buka Video Silahkan Selamat Malam Semuanya Kak Iko Saya Mau Menanyakan Tentang Ayat 17 Eh Ayat 17 Ayat 1 Yang Di Pasal 17 Tadi Itu Kan Dikatakan Bahwa Tidak Mungkin Tidak Akan Ada Penyesatan Tetapi Celakalah Orang Yang Mengadakannya Saya Mempunyai Pengalaman Pada Waktu Awal Awal Saya Terima Kristus Saya Itu Berteman Dengan Salah Satu Teman Saya Yang Dulunya Yehova Kemudian Mas Kemudian Akhirnya Dia Menikah Dia Jadi Muslim Dalam Perjalanan Saya Waktu Itu Terkesima Sekali Waktu Itu Saya Tidak Tahu Kalau Saksi Yehova Itu Adalah Dokternya Beda 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 Dengan Kita Tapi Saya Terkesima Banget Dengan Setiap Orang-orang Yehova Kebetulan Di kantor Itu Ada Beberapa Mereka Menguasai Sekali Tentang Ayat-ayat Firman Tuhan Dan Mereka Menjelaskannya Dengan Sangat Baik Sekali Nah Pertanyaan Saya Ketika Mereka Mengajar Itu Apakah Mereka Tadi Kak Iko Bilang Jangan Sampai Kita Melayani Tapi Kita Menyesatkan Orang Itu Apakah Mereka Sadar Bahwa Dia Menjadi Penyesat Kemudian Bertambahnya Tahun Saya Menjadi Orang Kristen Satu Hari Itu Kan Orang-orang Yehova Itu Selalu Datang Ke Rumah Saya Masih Waktu itu Masih Belum Tahu Kalau Itu Dilarang Waktu itu Tapi Akhirnya Diperbolehkan Oleh Pemerintah Mereka Datang Dan Membawa Buku-buku Yang Sangat-sangat Bagus Sekali Dan Karena Saya Tertarik Dengan Buku Itu Tanpa Sadar Dia Langsung Masuk Rumah Dan Memberikan Kembali Lagi Memberikan Firman Itu Yang Begitu Dalam Sekali Suami 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 Belum Pulang Kerja Waktu Dia Pulang Kemudian Dia Tahu Bahwa Itu Orang Yehova Terus Suami Saya Bilang Begini Bapak Dari Yehova Iya Ini Ibu-ibu Juga Ada Tiga Orang Waktu Itu Terus Dia Ngebrondong Terus Dengan Firman Firman Itu Tapi Satu Hal Suami Saya Cuma Mengatakan Dengan Bukan Tidak Marah Dia Tidak Marah Satu Hal Kita Berbeda Saya Tanya Kamu Ini Kalian Ini Mengakui Tidak Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Mereka Terdiam Kalau Kalian Tidak Mengakui Tinggalkan Istri Saya Jangan Pernah Kesini Lagi Nah Apakah Itu Juga Memberikan Nasehat Supaya Mereka Juga Sadar Bahwa Mereka Itu Mengajarkan Sesuatu Yang Sesat Itu Bagaimana Dengan Orang-orang Yang Disesatkan Oleh Mereka Apakah Mereka Menyadari Bahwa Mereka Itu Penyesat Terima Kasih Terima Kasih Ibu Sri Silahkan Oke Berat Tapi Gini Mungkin Sebenarnya Gini Ibu Sri Satu Hal Gitu Ya Kalau Ditanya Apakah Mereka Sadar Bahwa Mereka Sesat Ya Rasanya Enggak Gitu Kalau Tidak Ada Orang Yang Secara Sadar Akan Menyesatkan Orang Apakah Mereka Sadar Bahwa Mereka Disebut Penyesat Nah Itu Mungkin Sadar Karena Pastikan Banyak Sekali Ungkapan Tersebut Saya Sendiri Tidak Pernah Mendalami Banget Ajaran Sakti Apa Tapi Kalau Dalam Pandangan Saya Pada Prinsip Mungkin Sebenarnya Seperti Dikatakan Almarhum Suami Ibu Bahwa Mereka Berbeda Keyword Disitu Adalah Jangan Menganggap Saksi Yehovah Sebagai Kristen Dalam Pemahaman Kristen Kita Jangan Disamakan Bahwa Itu Karena Kalau Kita Lihat Dari Kacamata Kita Sesat Sudut Tandanya Demikian Karena Tidak Sama Dengan Apa Yang Kristen Pada Umum Ajarkan Karena Mereka Punya Ajaran Ajaran Tersendiri Apakah Kemudian Oh Mungkin Ajaran Mereka Ada Benarnya Mungkin Ada Saja Kebenaran Disana Saya Tidak Tahu Saya Tidak Pernah Mendalam Itu Tidak Pernah Mempelajari Itu Tapi Yang Mau Saya Katakan Adalah Pada Posisi Kita Mungkin Keyword Terpentingnya Adalah Jangan Menghakimi Orang Lain Karena Seperti Itulah Juga Kamu Akan Dihakimi Kalau Ada Orang Yang Mau Percaya Saksi Yehovah Biarkanlah Dia Percaya Kalau Kita Melihat Loko Ini Tidak Sesuai Jangan Didebat Karena Makin Menjadi Jadi Ketika Kita Menjadi Perdebatan Itu Tidak Akan Habis Kalau Kalau Kita Menjadi Terbawa 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 Berarti Mungkin Ada Kebenaran Kita Temukan Di Sana Tapi Ini Bukan Saran Untuk Mempelajari Tapi Lebih Kearah Sikap Kita Bagaimana Dan Menurut Saya Sikap Kita Ketika Kita Membaca Ayat Yang Tadi Yang Mengatakan Jangan Sampai Kita Menusatkan Maka Bagian Dari Itu Jangan Sampai Kita Melabel Orang Lain Sebagai Orang Yang Menusatkan Itu Penting Sekali Buat Saya Karena Dari Perkataan Jangan Menghakimi Orang Yang Karena Dengan Itu Juga Kamu Akan Dihakimi Karena Menurut Saksi Yofa Mungkin Kita Yang Kesat Karena Kita Menghabis Tuhan Jadi Terba Salah Itu Aja Saksi Saksi Yofa Sebetulnya Jelmaan Jelmaan Dari Ajaran Arius Yang Kemudian Ajaran Arius Itu Ditentang Dalam Konsili Nisea Karena Dia Mengatakan Bahwa Yesus Adalah Ciptaan Terbesar Tapi Dia Bukan Tuhan Padahal Yang Membuat Pemahaman Yang Benar Tentang Kekristinaan Adalah Ketika Kita Mengaku Yesus Adalah Tuhan Dalam hal Itu Saksi Yofa Berbeda Dengan Kita Atas Dasar Itu Pula Maka Sebelumnya Seperti Yang Kita Harus Memandang Saksi Yofa Kalau Dia Mengaku Kristen Ke Kristen Yang Di Luar Koridor Kita Bisakah Kita Berdiskusi Dengan Orang Saksi Yofa Diskusi Selalu Baik Tetapi Membutuhkan Kesiapan Kita Bapak Ibu Percaya Saya Punya Tamu Tetap Orang Saksi Yofa Setiap Bulan Karena Saya Terima Baik Ya Dia Dengan Kesaksi Yofa Saya Dengan Pati Bulung Saya Tiga Orang Yang Satu Orang Luar Luar Yang Dua Orang Militan Tetapi Jangan Pandang Bahwa Saksi Yofa Itu Tidak Ada Kebaikan Yang Bisa Kita Ambil Dari Dia Keberanian Untuk Menyorot Pergaulan Pemuda Remaja Sekarang Yang Tidak Normal Dan Terlalu Berani Mereka Lebih Berani Dari Kita Menyuarakannya Di Perhimpunan Perhimpunan Dan Kita Tidak Menyuarakan Dari Mimbar Mimbar Kita Saya Ambil Nilai Baiknya Tetapi Soal Bertukar Apa Namanya Bertukar Pemahaman Kekristenan Baik-baik Saja Tetapi Bahwa Dalam Mal Memandang Yesus Perannya Yesus Seperti Apa Kita Berbeda Kalau Sampai Masuk Kerana Itu Sebaiknya Tidak Usah Berjepat Kalau Tidak Siap Kalau Kita Bukan Apologetik Jangan Coba Coba Mereka Lebih Siap Apakah Mereka Lebih Apal Dari Kita Seluruh Bagian Bagian Kitab Suci Tertentu Yang Membenarkan Yang Seolah Membenarkan Bahwa Yesus Bukan Tuhan Saja Yang Dikuasai Mereka Kita Lebih Menguasai Kitab Suci Kita Pati Bulung Setiap Minggu Tetapi Kalau Memang Tujuannya Tidak Untuk Saling Membawa Kemana Dan Tidak Siap Tentang Kehidupan Kekristianan Kehidupan Kekristianan Mereka Baik Mereka Jauh Lebih Militan Daripada Kita Kalau Mau Menyontoh Kehidupan Kita Mencontoh Mereka Bukan Mereka Mencontoh Kita Tetapi Kalau Soal Konsep Tadi Yang Yesus Adalah Tuhan Jangan Bergerak Dari Situ Yesus Adalah Tuhan Sampai Ngomong Apapun Kita Beda Dalam Hal Itu Mungkin Begitu Pembahasan Tentang Saksi Yehova Saya Pikir Mas Bambang Nur Sena Cukup Punya Apa Namanya Cukup Punya Pasien Cukup Punya Kompetensi Dalam Hal Itu Begitu Aja Demikian Terima Kasih Pak Jarwo Ya Saya Prihatin Aja Dengan Anak Anak Muda Mereka Itu Gencar Sekali Kan Di Bandung Itu Makin Lama Makin Banyak Orang Saksi Yehova Yang Mempengaruhi Anak Anak Muda Terus Tentang Sesat Seperti Tidak Ada Seorang Pun Yang Dengan Kesadaran Dan Keyakinan Dirinya Bahwa Dia Sesat Kita Yang Sesat Menurut Mereka Mereka Menyesatkan Kita Tidak Anggapan Mereka Mereka Meluruskan Kita Dari Kesesatan Kita Kenapa Saksi Yehova Terakhir-terakhir Lebih Sukses Menghadap Pemuda Karena Saksi Yehova Punya Kepedulian Terhadap Itu Dan Saksi Yehova Melihat Arcelah Itu Gereja Tidak Terlalu Memperhatikan Pemuda Pemuda Selalu Marginal Di gereja Manapun Sekolah Minggu Juga Dimarginalkan Dianggap Tidak Lebih Penting Dari Kebaktian Dewasa Kita Mesti Waspada Disitu Kita Petik Hikmahnya Bahwa Kita Belajar Keberhasilan Nereka Karena Kelemahan Kelemahan Kita Itu Yang Penting Itu Yang Penting Yang Perlu Dititipkan Ke Rapat Majelis Pak David Setuju Pak Terima kasih Terima kasih Kak Iko Mari Bapak Satu Dua Pertanyaan Lagi Saya kembali Lagi Kak Berlian Ada Seseolna Mewakili Komunitas Pondok Belum Belum Pak Jarwo Belum Oke Oh ini Kak Lala Kak Lala Mau berdiskusi Kak Ayo Senyum cantiknya Silahkan 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 Nanggepin Nanggepin Yang tadi Aja Boleh Boleh Tadi Yang Tadi Pak Hari Kali Yang Menanggapi Yang Pak Hari Aja Jadi Masalah Pelayanan Saya Ini Salah Satunya Mungkin Kalau Saya Kesaksian Saya Salah Satunya Yang Tadi Agak Tertohok Dengan Pernyataannya Pak Hari Dan Itu Bener Banget Jadi Memang Kadang-kadang Pelayanan Kita Ini Karena Saya Penatua Baru Bapak Ibu Semuanya Dan Kalau Ditanya Kenapa Kok Lu Telat Pelayanannya Tapi Kalau Saya Bilang Mungkin Rencana Tuhan Kalau Saya Melihatnya Itu Sekali Lagi Ada Rencana Tuhan Tapi Benar Yang Dikatakan Pak Hari Tadi Sepintas Saya Tadi Sempat Menjauh Dari Laptop Kalau Gak Salah Gini Ketika Kita Kerja Ketika Asik Kerja Kita Menolak Menolak Kalau Disuruh Jadi Penatua Kalau Saya Kebetulan Bukan Kebetulan Memang Tuhan Rencananya Ketika Saya Aktif Kerja Saya Gak Ada Panggilan Ketika Itu Jadi Dipanggilnya Pas Sudah Pensiun Kajar Kajar Waktu Waktu Akhir Kerja Dipanggil Gak Dengar Aja Gak Saya Gak Dipanggil Saya Gak Dipanggil Karena Saya Saya Memang Gak Mampu Gitu Kalau Ditanya Jadi Saya Ingin Cerita Tadi Gitu Karena Saya Gak Mampu Apakah Ketika Saya Dipanggil Saya Mampu Saya Gak Mampu Sebetulnya Makanya Saya Saya Ngikut Ceritanya Benar Makanya Saya Ikut Alkitab Itu Benar Artinya Gini Itu Plus Point Jadi Orang Yang Dipanggil Sebagai Penatua Oleh Tuhan Itu Mendapatkan Manfaat Kalau Saya Mau Bersaksi Gitu Saya Mendapatkan Manfaat Karena Saya Akhirnya Sekarang Kembali Ke Jalan Yang Benar Gitu Gitu Benar Serius Saya Bukan Dilahirkan Dari Keluarga Kristen Yang Seperti Bapak Ibu Di sini Semua Kakak Semua Saya Kami Tidak Gitu Jadi Itu sih Kesaksian Saya Tapi Saya Merasa Terberkati Saya Merasa Pertumbuhan Iman Saya Lumayan Gitu Ya Dari Jumat Ke Jumat Gitu Istilahnya Gitu Ya Makin Bertambah Tapi Memang Saya Pengennya Jadi Pendengar Kak Jaro Karena Saya Gak Menguasai Gitu Saya Ini Kalau Dibilang Mungkin Sekarang Saya Masih SD Kelas Dua Kali Jadi Tepat Gitu Ya Siap 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 Oke Jadi Saya Pengen Tetap Bertumbuh Tapi Benar Pelayanan Itu Memang Membutuhkan Apa Ya Kalau Saya Bilang Hati Hatinya Harus Diberikan Gitu Kalau Hatinya Gak Diberikan Gak Usah Takut Lu Mampu Apa Tidak Itu Saya Setuju Sekali Panggilan Tuhan Harus Kita Sambut Harus Kita Respond Terima kasih Kak Aiko Dan Kak Jarwo Saya Sangat Belajar Malam ini Thank you Bapak Terima kasih Terima kasih Kak Lala Thank you Kak Kak Aiko Kata penutup Kata penutup Kalau Kata penutup Mungkin Apa Ya Kalau Dari Percakapan Kita Hari ini Saya Rasa Kata penutup Yang Paling Tepat Adalah Besok Pagi Atau Bahkan Malam Ini Lakukan Tugasmu Layanilah Sesamamu Di Sekitarmu Keluargamu Dan Lakukanlah Itu Semua Karena Kasih Tuhan Yang Memenuhi Kita Itu Kesimpulan Dari Percakapan Malam Hari ini Terima kasih Kak Aiko Jadi Kalau Sedikit Menyimpulkan Dari Diskusi Kita Terutama Pelayanan Kristen Adalah Pelayanan Yang Ditujukan Kepada Tuhan Pertama Kalau Tidak Itu Bukan Pelayanan Kristen Jadi Apapun Pelayanan Kita Yang Kita Lakukan Setujukan Kepada Tuhan Pelayanan Yang Bentuknya Terhadap Sesama Itu Adalah Pelayanan Kepada Tuhan Hanya Saja Lewat Sesama Bertanggung Jawab Dan Hati-hatilah Di dalam Menjadi Patron Menjadi Teladan Menjadi Contoh Menjadi Gambaran Menjadi Alah Yang 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 Nyata Bagi Anak Dan Juga Bagi Orang Dewasa Yang Lain Kalau Kita Salah Melangkah Kita Menyesatkan Mereka Dan Kalau Kita Menyesatkan Mereka Tuhan Yang Bila Lebih Baik Batu Kilangan Di Ikatkan Di Leher Dan Tenggelamkan Ke Sungai Cuman Mati Aja Tapi Tidak Berdosa Menyesatkan Berdosa Tapi Kenapa Mengampuni Tujuh Kali Apakah Harus Mengampuni Tujuh Kali Karena Di Ajaran Para Rabi Kalau Kita Mengampuni Tiga Kali Saja Itu Sempurna Tetapi Ketika Kekristenan Pengen Lebih Sempurna Lagi Tiga Ditambah Tiga Lagi Ditambah Tujuh Supaya Angkanya Menjadi Angka Tuhan Tetapi Yesus Jawabnya Tidak Tujuh Kali Tetapi Tujuh Kali Tujuh Kali Artinya Kita Tidak Diwajibkan Mengampuni Empat Ratus Sembilan Kali Bukan Siapa Yang Sanggup Kesana Tetapi Tidak Terbatas Lalu Pertanyaannya Siapa Yang Sanggup Tapi Murid-murid Tidak Ngomong Gitu Kalau Begitu Tambahkan Iman Kami Supaya Setidak Tidak Kami Mampu Tidak Persis Seperti Itu Tetapi Berproses Menuju Kesana Mengampuni Orang Sebagai Seberapa Banyakpun Dia Bapak Ibu Sepertinya Itu Ringkasan Pengajaran Tentang Pelayanan Malam Ini Semoga Menginspirasi Menambah Wawasan Cara Kita Memahami Kehendak Tuhan Dan Yang Maling Mampu Memberikan Respon Yang Lebih Baik Di Dalam Kehidupan Ini Supaya Nama Tuhan Kembali Dimuliakannya Terima kasih Sebelum Kita Tutup Mari Kita Foto Mohon Berkenan Menyalakan Lai Marulak Marulak Pangaluan Pangaluan Minggu depan Bicara ya Lai Disini Tidak Boleh Ada Orang Yang Cuma Ngintip Aja Terberkati Ya Berurean Aja Udah Kita Jebak Tadi Kata Om Sifat Mari Kita Akan Foto Kita Ada Dua Lembar Kita Ada Dua Lembar Karena Kita Tidak Pernah Tahu Di Alaman Perlah Kita Jadi Tersenyum Dari Proses Awalnya Sampai Akhir Mari Satu Dua Tiga Ini Yang Pertama Saya Mesti Yakinkan Bahwa Berhasil Yang Pertama Berhasil Sekarang Yang Kedua Yang Kedua Oke 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 Kak Sandra Tiga Empat Mas Kelenda Kelihatan Baginya Bagus Oke Terima kasih Bapak Ibu Mari kita tutup Dalam Doa Kita Minta Loh Kok dimatiin Kita minta Kelenda Tutup Dalam Doa Hai Kelenda Hai Berdoa Pak Mari Bapak Ibu Kita Bersatu Dalam Doa Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Untuk Pembelajaran Kami Diskusi Kami Pada Malam Hari Bapak Terima Kasih Tuhan Bagi Kami Untuk Menyadari Kembali Bahwa Seluruh Hidup Kita Adalah Pelayanan Tuhan Yang Demi Kemulian Namamu Berkati kami Tuhan Seperti tadi Tambahkanlah Iman kami Ya Bapak Supaya kami Dapat menjadi Pelayanmu Tuhan Dan menjadi Hambamu Tuhan Yang baik Bukan untuk Kementingan kami Tapi untuk Kemulian Namamu Terima kasih Tuhan Dalam nama Nama Tuhan Yesus Amin Amin Terima kasih Terima kasih Kak Aiko Bapak Ibu Kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih